Menuduh pakai sumpah dalam agama islam itu tidak dibenarkan Kalau orang menuduh dalam islam itu Dikatakan albayyinah alal muddai Bagi orang yang nuduh harus mendatakan bukti yang mulia Wal yamin ala man angkaroh Bagi orang yang diingkar, artinya yang tertuduh Cukup dengan sumpah Terdakwa ini didakwa, dituduh mengedarkan kabar bohong Lalu masuk perkaranya Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaedah albayyinah alal muddai tadi? Daksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh? Bukan, dakwaannya beliau bersumpah Pertanyaan saya dengarkan, Saudari Ada dakwaan Terdakwa di dakwa menyebarkan kabar bohong Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi Berdasarkan kaedah albayyinah alal muddai Bukan kasus yang lain ya Baik, terima kasih Dalam masalah ini, yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh Bagus Yang menuduh itu siapa? Bukan, ini kan menuduh dalam masalah Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu hobbar Saudara katakan harus klarifikasi Tabayyun istilah Al-Quran Dan tadi sudah sebut juga Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazahnya palsu Dan ia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya Bahkan dia menggunakan takkit dengan mubahalah Sampailah kabar itu kepada saudara Dalam hal ini, kasus mubahalah ini Apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Trimuliano atau Guslun? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak Bukan pertanyaannya, apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah Sebagai ahli Sebagai ahli Dalam perkara ini Dalam perkara ini Akan memberikan pendapat Akan memberikan pendapat Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan sebenar-benarnya Dan sebenar-benarnya Sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya Sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya Cukup Saksi tadi Guru ya Guru di pesantren Al-Quran Juga di Nahdlatul Ulama Sebagai ketua Aswajah Center Atau ada jabatan lain di Nahdlatul Ulama Saya Wakil Ketua Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia Pusat Dan saya Pembina Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Pusat Dan saya Sekretaris Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Itu ya Di kedudukan Di kedudukan Tidak Ini ada Tidak ada kepentingan yang di dalam ruang sidang Karena kapasitasnya dia bukan sebagai Jaksa atau penajara Tolong disuruh buahkan Ini yang diduduk siapa? Asistennya Pak Yai ya Baik, terima kasih Dia duduk di belakangan aja Nanti kalau diperlukan nanti Sebelumnya saya minta izin Pak Yai Ternyata mengurangi rasa hormat Saudara tadi Guru dan pimpinan Pondok pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah Jakarta Utara Riwayat pendidikan disini sudah Ada Saudara pernah Mendalami ilmu dimana saja Kalau bisa dijelaskan Supaya kita bisa latar belakang keahlian saudara Baik, saya santri Pondok pesantren Sidogiri Pasurwan Jawa Timur Dan saya pernah Yang di Mahat Ali Dan saya pernah ada di Nahdlatul Ulama Kemudian Kuliahnya di sekolah tinggi Nahdlatul Ulama Sekolah tinggi agama Islam NO Yang dimana? Di Jakarta? Di Jakarta Di Jakarta Itu ya Kemudian memimpin Pondok pesantren Ini sudah berapa lama? Sejak tahun 2000 kira-kira Sejak tahun 2000 Berapa lama ya Kemudian selain itu Saudara pernah juga Memberikan keterangan Kesaksian keahlian Ya Sebelum sidang ini? Pernah Di mana saja itu? Di Jakarta Pusat Kasus Ferdinand Jakarta Pusat Kasus Ferdinand Penodaan agama ya Dan Yahya Waloni Selain itu ada lagi? Ada di Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan Kasus apa itu? Di Pengadilan Jakarta Selatan Kasusnya Yahya Waloni Waktu itu Yahya Waloni Yahya Alawi Penodaan agama juga Kemudian selain itu Saudara ada juga Pernah menulis buku Atau Karya ilmiah? Ada beberapa buku-buku Tentang keaswajaan ya Keislaman Aswaja ini Ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Supaya tahu Nah kemudian Itu ya kalian saudara Di bidang agama Nah sekarang berkaitan Dengan perkara ini Karena saudara Dihadirkan sebagai ahli Dan bukan sebagai Saksi fakta Saudara pernah mendengar Itu adanya Siaran konten Youtube Sudah pernah Kan pernah diperiksa Pernah mendengar Yang mulia Pernah mendengar dan melihat Melihat lewat Youtube Lewat Youtube Waktu melihatnya itu dimana? Di HP Di HP ya Itu setelah saudara diperiksa Atau sebelum diperiksa Kepolisian? Sebelumnya pernah melihat Sebelumnya sudah pernah melihat Seperti segilas Tapi tidak terlalu mendalam Itu di channel apa? Nama channel Youtube-nya apa? Ada Gusnurnya Ada nama Gusnurnya? Gusnurnya Cuma lupa ya Mungkin Oficial gitu Oficial Gusnur Oficial Terus Disana itu apa yang saudara tangkap Dari Siaran Youtube Channel Gusnur itu Apa yang saudara tangkap disana? Secara umum A sampai Z Yang saya tangkap itu Ada di penit ke Sebelas Kalau tidak terlalu Sampai ke empat belas Itu ada Praktek Mubahalah Ada Ada praktek Sumpah Mubahalah Sumpah Mubahalah Yang dituntun oleh Gusnur Sama Pak Bambang Tri Yang dituntun oleh Gusnur Yang bersumpah siapa yang bersumpah? Yang bersumpah yang nuntun Saya lihat itu Gusnur Gusnur Yang disumpah itu adalah Pak Bambang Tri Yang bersumpah Pak Bambang Tri ya Iya Nah ini sesuai dengan Keahlian saudara ya Inti sumpahnya itu apa? Yang saudara lihat itu inti sumpahnya apa ya dokter? Yang di dalam konten ya Izin yang mulia Aslinya saya tetap mengacu kepada BAP Pertama Kemudian secara umum Beliau ini bersumpah Syahadat Terus dilanjut dengan Sumpah-sumpahnya dan seterusnya Kemudian Mengatakan apa Yang menjadi pengakuan Pak Bambang Tri itu adalah sebuah kebenaran Kalau salah akan begini Kemudian itu diperaktekan dan disebutkan sebagai Mubahalah Saya ingin sampaikan bahwa Mubahalah yang mulia itu Masyru'ah Disyariatkan di dalam Islam Ada ya dalam Nabi Muhammad S.A.W Pernah bermubahalah Pada waktu itu Nabi Muhammad Mengajak orang Nasrani Untuk bermubahalah Tapi orang Nasrani nya gak mau Tapi ini dilakukan Setelah beliau yakin Satunya yakin Baru ta'alau Ayo Mubahalah Itu praktek dalam Islam Yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Walaupun Saat itu Nasrani ini gak mau Sebenarnya kalau mau nanti hancur Orang Nasrani gak ada di bumi nanti Ini Mubahalah Tapi dilakukan oleh dua orang Bisa disebutkan mungkin ayatnya Kur'an surat keberapa itu Yang jelas Saya sedikit hafal Fakul ta'alau Baman jaka Izin Izin yang mulia Mohon untuk tidak melihat Kalau memang lupa gak apa-apa Begitu Apa boleh Tidak apa-apa Ini kan ahli Saya kan ke PAP Kalau merujuk ayat Kalau tidak hafal Gak apa-apa Baik Baman hajaka Mimbaktima jaka Minal ilmi Itu berangkat dari ayat itu Kalau sudah datang ilmu kepada kamu Yakni keyakinan Baru Ta'alau Ajak mereka Untuk bermubahalah Ini ayatnya Mohon jangan diputus dulu Saya sedang ngomong Ta'alau Nadewabna'ana Wa'abna'akum Wa'amfusana'a Wa'amfusakum Dan seterusnya Mohon maaf Dikoreksi Kalau saya salah Summana betahil Kalimat ini Ada di dalam Al-Quran Praktek mubahalah Itu yang pertama Dan ketentuan mubahalah Tentunya Harus ada Ilmu Harus ada keyakinan Harus ada bukti Masing-masing membuktikan Kemudian karena Tidak ada titik temu Baru ayolah Kok kamu ngaku benar Kamu ngaku benar Baru kita bermubahalah Itu pun Kalau mau Kalau mau diajak Kalau gak mau Bukan mubahalah namanya Dia menuduh pakai mubahalah namanya Demikian no Hakim Kepah Jadi intinya Mubahalah itu Saling bersumpah Untuk meyakini Kebenaran Mungkin ada Dalam syariah Mungkin yang saudara pelajari Ada gak syarat-syarat Untuk mubahalah ini Syaratnya apakah Harus saling Mereka yang saling Bersumpah ini Yang saling meyakini Atau bagaimana Atau dalam hal apa Diperbolehkan Mengenai mubahalah ini Yang jelas Di dalam Al-Quran Disebutkan Mimbak timaja Kaminal il Pertama Harus yakin Masing-masing yakin Satunya yakin Dan mau diajak Itu saja Minim Ada pun mengajak anak Mengajak istri Keluarga Itu Tegli dhul yamin Itu mengukuhkan Sumpah saja Demikian Seperti ayat yang saudara Bacakan tadi Kan itu kan Waktu Jaman Rasulullah Mereka Rasulullah Mengajak untuk Bermubahalah Terhadap kaum Nasrani Marilah kita Panggil anak-anak kami Anak-anak kamu Istri-istri kami Dan istri kamu Diri kami Dan diri kamu Kemudian Marilah kita Bermubahalah Kemudian Surah Tuhan Tadi syaratnya Harus Masing-masing yakin Jadi yang bermubahalah Itu harus Dua orang Harus Dua orang Karena memang Kalimatnya Mubahalah Dalam Ilmu Nahu ilmu Surah itu Bahalah Yubahilu Mubahalatan Bermakna Mustarot Artinya Harus ada Dua orang Mubahalah Itu dua orang Atau Dua kelompok Dua kelompok Maksudnya Dua orang Dua kelompok Ini Mereka yang punya Keyakinan masing-masing Iya Dua kelompok Ini mempunyai Kebenaran masing-masing Setelah disampaikan Kebenarannya Kebenarannya Baru Ta'alau Ayo Mubahalah Kalau mau Ya jadi Mubahalah Tapi Mubahalah Dalam Islam ini Ini para ulama Mengingatkan Dalam Kepentingan Agama Dalam Kepentingan Kedunia Keduniaan Yang masih Bisa Ditelusuri Kebenarannya Lewat Pancaindra Sayogdanya Dihindari Karena Sangat berat Risikonya Karena Sangat berat Risikonya Jadi Mubahalah ini Sangat berat Risikonya Ya Itu bisa Langsung Laknatullah Alal Kadib Ngeri Jadi Harus Betul-betul Saudara Katakan Tadi Dalam Islam Untuk Khusus Masalah Agama Atau Syariah Masalah Akhidah Masalah Agama Walaupun Para Ulama Setelahnya Itu Ada Juga Yang Mempraktikan Tapi Tetap Kaitannya Dengan Kepentingan Yang Sangat Besar Jadi Yang Bersaksi Itu Antara Mereka Berbeda Pendapat Ya Dua-duanya Harus Berhadapan Baik Kemudian Yang Menyumpah Mubah Harus Ada Pihak Ketiga Yang Memegang Al-Quran Tentu Dalam Hal Ini Dalam Konteks Indonesia Kalau Memer Memer Adalah Hakim Hakim Bukan Sendiri Oh Gitu Itu pun Kalau Sekali Lagi Catatan Kalau Mau Pihak Lawan Kalau Tidak Gak Ada Mubah Bukan Seorang Saja Menyatakan Saya Bersumpah Mubah Tapi Gak Ada Lawan Lawannya Yang Saling Bertentangan Bukan Mubah Halah Nah Kemudian Setelah Saudara Melihat Konten Youtube Yang Tadi Saudara Sampaikan Sebelum Dipanggil Polisi Saudara Sempat Lihat Dari A Sampai Z Itu Kan Disana Ada Mubah Halah Dilakukan Oleh Bambang Tri Kemudian Yang Menonton Adalah Pak Gus Nur Ada Yang Mau Megang Al-Quran Nah Menurut Saudara Ini Pendapat Ya Sebagai Pendapat Pendapat Saudara Selaku Ahli Ini Bagaimana Pendapat Ahli Kalau Yang Dipraktekan Oleh Gus Nur Sama Pak Bambang Tri Saya Sebut Bukan Mubah Lah Tapi Menuduh Orang Pakai Sumpah 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 Itu Diperberat Dengan Mubah Lah Namanya Tauhli Dulyamin Ada Ada Juga Kurannya Pakai Kuran Kemudian Pakai Mubahalah Istilahnya Praktek Semacam Ini Kalau Disebut Mubahalah Bukan Mubahalah Itu Namanya Menuduh Tapi Pakai Sumpah Menuduh Pakai Sumpah Menuduh Pakai Sumpah Dalam Agama Islam Itu Tidak Dibenarkan Kalau Orang Menuduh Dalam Islam Itu Dikatakan Al-Bayina Al-Muddai Bagi Orang Yang Nuduh Harus Mendatakan Bukti Yang Mulia Bagi Orang Yang Yang Diingkar Artinya Yang Tertuduh Cukup Dengan Sumpah Jadi Bukan Dibalik Bukan Yang Menuduh Sumpah Kemudian Yang Tertuduh Suruh Mendatakan Bukti Itu Terbalik Kalau Dalam Ajaran Islam Demikian Yang Menuduh Yang Sumpah Jadi Yang Menuduh Ini Saya Ulangi Yang Menuduh Al-Bayina Al-Muddai Yang Menuduh Itu Harus Mendatangkan Bukti Harus Mendatangkan Bukti Dan Wal-Yamin Ala Man Angkaroh Dan Sumpah Bagi Orang Yang Pingkar Demikian Yang Mulia Nah Saudara Tadi kan Melihat Dari A Sampai Z Intinya Apa Yang Disumpahkan Lewat Mubala Oleh Bambang Tri Yang Saudara Tangkap Dari Itu Ada Dua Versi Ada Bagian Pertama Ada Bagian Kedua Apakah Itu Menyangkut Yang Saudara Sampaikan Tadi Menyangkut Agama Atau Syariah Atau Menyangkut Keduniaan Kalau Saya Melihat Secara Ringkas Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Masalah Keduniaan Artinya Keduniaan Bisa Diukur Bisa Dicari Mana Buktinya Mana Buktinya Bisa 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 Diselesaikan Maksudnya Tuduhan Itu Misalnya Disana Ada Tuduhan Ijasa Pak Jokowi Palsu Itu Bisa Diselesaikan Dengan Cara Mendatangkan Bukti Tunjukkan Buktinya Namanya Menuju Maka Tunjukkan Bukti Itu Dalam Islam Yang Mulia Saya Batasin Saya Tidak Berbicara Yang Saudara Kan Keahliannya Didak Bidang Agama Islam Soal Masalah Pembuktian Itu Bukan Bidang Saudara Yang Jelas Saudara Mengenai Keagamaan Baik Saudara Ali Tadi Saudara Sudah Jelaskan Kepada Ketua Majlis Hakim Bahwasannya Untuk Mubah Lah Itu Agar Dihindari Tentang Masalah Dunia Yang Saya Tanyakan Agar Dihindari Dalam Hal Ini Tolong Dijelaskan Menurut Pengetahuan Saudara Bisa Dilakukan Atau Tidak Bisa Dilakukan Seyogyanya Jangan Iya Itu Yang Saya Mohon Penjelasan Seyogyanya Jangan Itu Apakah Masih Bisa Dimungkinkan Untuk Dilakukan Karena Dalam Islam Itu Untuk Membuktikan Sebuah Kebenaran Pengakuan Bukan Dengan Sumpah Apalagi Diberatkan Dengan Mubahalah Apalagi Ditambah Dengan Quran Torikohnya Caranya Bukan Begitu Dalam Islam Itu Sederhana Sekali Al Bayina Al Muda Bagi Orang Yang Nuduh Datangkan Bukti Dan Bagi Orang Yang Tertuduh Itu Datangkan Yamin Sumpah Jadi Saran Saya Bukan Kesana Jadi Kalau Sudah Terjadi Praktiknya Semacam Apa Yang Dilakukan Oleh Akhinal Karim Gus Nur Itu Ya Sumpahnya Sendiri Bukan Disebut Mubahalah Bahkan Itu Menuduh Pakai Sumpah Namanya Istilah Saya Kemudian Tadi Saudara Juga Jelaskan Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Berilmu Dalam Hal Ini Tolong Dijelaskan Ilmu Apa Dan Yang Mengukur Orang Itu Berilmu Itu Siapa Istilah Dalam Al-Quran Mimba Timaja Kaminal Ilmi Itu Maksudnya Masing-masing Sadar Tahu Atas Kebenarannya Gus Nur Bambang Tri Benar Yang Dituduh Benar Baru Kalau Sudah Ngaku Ngaku Benar Masing-masing Di depan Hakim Baru Kemudian Diajak Ayolah Ini kok Ngaku Benar Semua Ini Ayo Bareng Bareng Mubahlah Ini baru Benar Itu pun Kalau Mau Yang Diajak Kalau Enggak Mau Itu Bukan Mubahlah Istilahnya Menuduh Pakai Sumpah Baik Sekarang Saya juga Akan Mohon Pendapat Saudara Perihal Kata-kata Yang Dalam Podcast Itu Kurang Lebihnya Jadi Bagi Siapapun Yang Setelah Menonton Podcast Ini Dan Anda Tetap Menantang Beliau Menganggap Beliau Remek Maka Dari Detik Ini Jam Setengah Satu Ini Anda Catat Ini Cek Kesehatanmu Cek Saldo Rekeningmu Cek Keberkaan Rumah Tanggamu Kamu Akan Hancur Sehancur Hancurnya Karena Yang Kamu Ingkari Bukan Mas Bambangnya Tapi Al-Qurannya Pendapat Saudara Bagaimana Ini Bukan Praktek Mubahala Mubahala Sekali Lagi Ada Dua Orang Ada Dua Orang Kalau Ini Kan Ingin Menguatkan Pandangan Dan Pendapatnya Bahwa Ijazah Jokowi Itu Palsu Kan Begitu Kemudian Tidak Mendatangkan Bukti Tapi Dengan Metode Mubahala Istilah Mubahala Yang Dipakai Ijin Salah Kenapa Salah Karena Tidak Sesuai Dengan Syaratnya Harusnya Dia Sama-sama Tahu Sadar Mengerti Tentang Faktanya Sama-sama Sama-sama Punya Bukti Baru Kemudian Dia Diajak Mau Maka Disebut Mubahala Kalau Masing-masing Bukan Mubahala Namanya Menuduh Dengan Penguatan Pakai Sumpah Baik Kalau Menurut Pengetahuan Dan Pendapat Saudara Pantutnya Atau Pantasnya Judul Podcast Itu Apa Ya Nggak Tahu Gus Nur Sendiri Yang bikin Kalau Saya Yang Pantas Itu Menuduh Pakai Sumpah Sederhananya Begitu Secara Ali Ini Berkaitan Dengan Mubahala Tadi Syarat-syarat Mubahala Sudah Disebutkan Pertanyaan Saya Apakah Mubahala Apakah Mubahala Itu Wajib Hukumnya Dengan Disumpah Di bawah Al-Quran Baik Mubahala Itu Saya Ulangi Tau Lidhul Yamin Memperberat Bobot Sumpah Cukup Sebenarnya Dengan Wallahi Tapi Beliau Mengatakan Mubahala Mubahala Itu Sekali Lagi Karena Syarat Rukunnya Harus Dipenuhi Maka Saya Tidak Berani Mengatakan Ini Mubahala Yang Benar Ini Mubahala Yang Salah Dan Dipertonton Kani Izin Dan Dipertonton Ini Masalah Sebelum ada Bukti Kok Dipertonton Kok Andaikan Bang 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 Tri Sama Gus Nur Hanya Misalnya Berdua Dengan Allah Menyumpah Menyumpah Orang Yang Tidak Ada Efek Itu Urusan Panjeningan Sama Allah Karena Ini Dipertonton Tidak Artinya Ingin Menguatkan Pendapatnya Ijazah Jokowi Palsu Dasarnya Adalah Sumpah Itu Maka Ini Tidak disebut Mubahala Tapi Menuduh Orang Pakai Sumpah Padahal Caranya Bukan Begitu Dalam Islam Menuduh Orang Itu Bukan Dengan Sumpah Tapi Dengan Al-Bayinah Dengan Bukti Dan Saksi Demikian Hakim Hakim Pengen Ahli Pendapat Ahli Bahwa Seorang Agama Islam Itu Dalam Hal Dalam Hal Seperti Belum Mengetahui Itu Benar Atau Tidak Sebaiknya Bagaimana Seorang Agama Islam Harus Tabayun Dulu Kan Di Indonesia Ini Ada Peradilan Tinggal Tanya Ke Hakim Panggil Masing-masing Kalau Tidak Bisa Membuktikan Ya Tentu Hakim Mempunyai Pandangan Tentang Hukum Tersebut Saran Saya Tabayun Tabayun Bukan Pakai Speaker Eh Mohon Maaf Bukan Pakai Youtube Kalau Pakai Youtube Namanya Belum Apa-apa Sudah Nama Orang Ya Ancuran Marah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Menyampaikan Begini Izin Kalau Ada Yang Salah Kalau Manusia Itu Diberikan Segala Tuduhannya Dibenarkan Maka Nistaya Orang Itu Dibenarkan Ini Kamu Zinak Kamu Nyolong Hanya Modal Wallahi Tallahi Mubahala Ladda'au Rijalun Nistaya Seseorang Itu Akan Menuduh Amwala Qawmin Wadima'ahum Harta Orang Kehormatan Orang Sembarangan Maka Nabi Muhammad Memberi Saran Jangan Mudah Menuduh Kalau Anda Menuduh Wala Walakin Bagi Orang Yang Menuduh Ya Datangkan Bukti Dan Sumpah Bagi Orang Yang Ikar Demikian Yang Mulia Silahkan Dari Dari Pintas Terima kasih Mas Jelakim Saudara Ahli Saya minta Pendapat Saudara Dari Tadi Sudah Menjelaskan Bahwa Kalau Mubahala Dilaksanakan Itu Ada Dua Pihak Yang Mungkin Masing-masing Keduanya Mempunyai Bukti Dan Tidak Berkait Dengan Masalah Keduniawian Masalah Agama Bisa Dijelaskan Pendapat Ahli Bahwa Sebenarnya Mubahala Ini Untuk Menuju Jalan yang Kesitu Misalnya Mengambil Sumpah Mubahala Pihak-pihak Terakhir Ini Selain Tabayun Tadi Apakah Ada Alternatif Kalau Misalnya Kita Melihatnya Misalnya Saya Analogikan Bahwa Mubahala Ini Sebagai Sumpah Yang Tertinggi Menurut Pendapat Ahli Gimana Istilahnya Namanya Terkait Gini Apakah Setiap Orang Atau Setiap Pihak Yang Sekiranya Dalam Masalah Dunia Kayak Gitu Terus Kemudian Berpendapat Memilih Melakukan Mubahala Itu Menurut Panjelingan Gimana Saya Sarankan Jangan Jangan Pakai Mubahala Pakai Sumpah Sumpah Sering Sumpah Itu Alamat Menunjukkan Orang Tukang Boong Dikit Sumpah Dikit Sumpah Jadi Kata Para Ulama Makanya Apalagi Sampai Kemubahala Mubahala Ini Berapa Hidup Di Dunia Ini Kan Sebentar Saya Pikir Pakai Mubahala Terlalu Padahal Soal Keduniaan Nabi Muhammad Sekali Lagi Bermubahala Dalam Masalah Akhidah Walaupun Setelah Itu Para Ulama Melakukan Mubahala Ada Dalam Tetapi Dalam hal ini Hindari Hindari Itu Saya Sebagai Ahli Agama Menyarankan Bagaimana Caranya Untuk Membuktikan Kebenaran Sesuatu Sederhana Kalau Mau Menuduh Orang Datangkan Bukti Kemudian Orang Yang Ingkar Waliyamin Sumpah Sekali Lagi Jangan Dibalik Orang Yang Menuduh Pakai Sumpah Orang Yang Dituduh Disuruh Nyari Bukti Itu Bukan Ajaran Islam Berikutnya Saya Minta Pendapat Terkait Pengetahuan Ahli Terkait Definisi Atau Pengertian Terkait Penodaan Dan Penistaan Agama Itu Kayak Apa Bisa Dijelaskan Saya Melihatnya Dari Pandangan Majelis Ulama Indonesia Dimana Saya Bernaung Di Dalamnya Bahwa Penodaan Agama Adalah Menggunakan Simbol Simbol Agama Termasuk Juga Istilah Istilah Agama Tidak Pada Semestinya Secara Umum Begitu Misalnya Wallahi Syahadat Mubahalah Itu Istilah Islam Yang Sangat Sakral Jangan Digunakan Sembarangan Kalau Digunakan Sembarangan Tidak Semestinya Misalnya Seharusnya Cukup Di Dunia Ini Datangkan Bukti Kok Digunakan Untuk Sumpah Menguatan Tuduhan Itu Namanya Tidak Menempatkan Pada Semestinya Itu Tidak Semestinya Semestinya Sumpah Itu Sekali Lagi Kalau Sudah Masing-masing Mendatangkan Bukti Oke Berikutnya Terkait Mubahalah Tadi Sudah Dijelaskan Menyangkut Bahwa Ini Ada Pihak Pak Bambang Dan Gus Nur Gus Nur Yang Menyumpah Yang Saya Tanyakan Ini Terkait Itu Syarat Dan Ketentuan Tadi Untuk Melakukan Mubahalah Pendapat Pak Yai Tadi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Terus Tindakan Mereka Berdua Podcast Itu Sendiri Yang Isinya Juga Menuduh Itu Apakah Termasuk Dalam Kategori Penodaan Dan Penistaan Agama Isar Sebentar Ini Pendapat Ahli Aja Pendapat Ahli Aja Gimana Pendapat Baik Praktek Yang Dilakukan Sekali Lagi Bukan Mubahalah Karena Tidak Sesuai Dengan Syarat Dan Rukun Itu Kata Kunci Saya Apakah Itu Digunakan Untuk Menuduh Hakim Yang Akan Menilai Tapi Dalam Islam Harus Ditegankan Kalau Menuduh Al-bayina Al-mudai Menuduh Datangkan Bukti Demikian Terus Berikutnya Kalau Tadi Menjelaskan Bahwa Dalam Mubahalah Itu Harus Dihadirkan Dua Pihak Saya Mengatakan Ini Menggunakan Kata Sebagai Penengahnya Kalau Misalnya Tidak Tercapai Itu Kan Saling Siapa Siapa Yang Paling Benar Tadi Sudah Menjelaskan Itu Harus Hakim Yang Istilahnya Menjadi Penengah Atau Gimana Tadi Ya Begini Misalnya Gus Nur Menuduh Bukan Menuduh Pak Bambang Menuduh Ijazah Jokowi Palsu Kemudian Masing-masing Sudah Datang Asli Asli Palsu Asli Palsu Akhirnya Hakim Yang Menutuskan Sama-sama Kuat Dasarnya Kuat Eh yang Diputusin Kok Misalnya Panjenengan Yang Benar Baru Sebelahnya Ngomong Saya Asli Saya Siap Bermubah Sambian Siap Jadi Mubah Tapi Praktiknya Kan Tidak Belum Ada Apa-apa Mungkin Hilaf Ya Gus Nur Bikin Itu Bukuin Apa Namanya Bikin Podcast Itu Maka Kemudian Diumumkan Kau Andai Tidak Diumumkan Sekali Lagi Gak Ada Masalah Antara Panjenengan Dengan Allah Yang Dari saya Kemudian Ketika Dihadirkan Ini ada Suatu Permasalahan Begitu Berarti Ketika Kedua belah Pihak Itu Dihadirkan Antara Yang Menuduh Dan Tertuduh Dalam Konteks Ini Mubahlah Berarti Harus Disumpah Di bawah Al-Quran Kedua-duanya Di bawah Di bawah Al-Quran Itu Tawli Dhul Yamin Istilah Fikih Menguatkan Saja Menguatkan Ada pun Nanti Istilah Mubahala Isinya Monggo Yang disepakati Tapi Dalam Al-Quran Falaknatulloh Alal Karibin Gitu Laknat Bagi orang Yang Bohong Nah Gitu Maka Dalam hal Ini Jadi Kembali Lagi Kepada Podcast Yang kedua Itu Kan Yang disumpah Hanya Pak Bambang Jadi Menurut Pendapat Ahli Bahwa Itu Sudah Menyalai Ketentuan Itu Tadi Menyalai Ketentuan Definisi Mubahalah Ta'rif Mubahalah Dimana Mubahalah Itu Terjadi Dua Orang Baik Dua Orang Atau Kelompok Kalau Beliau Kemarin Kan Satu Kelompok Tidak Melibatkan Kelompok Yang Demikian Yang Mulia Ada Tambahkan Ijin Yang Menambahkan Kepada Saudara Ahli Yang Mohon Pendapatnya Terkait Video Yang Di Di Abut Oleh Terdakwa Yang Berisi Tentang Mubahalah Tentang Ijasa Palsu Doko Terkait Mubahalah Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Sesuai Dengan Syarat Yang Yang Dipenuhi Yang Kemudian Terdapat Kalimat Yang Tidak Sebagaimana Yang Dibenarkan Seperti Yang Disampaikan Pak Hakim Tadi Bahwa Tidak Yang Tidak Percaya Akan Dilaknat Akan Diancurkan Hidupnya Nah Menurut Ahlinya Apa Dampak Hal Tersebut Mubahalah Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Tersebut Langsung Kepada Umat Muslim Khususnya Atau Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Yaitu Disebut Dengan Mubahalah Yang Batil Salah Gitu Jadi Tidak Terjadi Sebagaimana Dia Mengatakan Saya Sholat Misalnya Eh Tidak Takbir Tidak Fatihah Padahal Sholat Ditahului Dengan Takbir Dan Ditutup Dengan Salam Misalnya Tapi Dia Ngomong Tetap Sholat Beliau Misalnya Tetap Ini Mubahalah Padahal Tidak Mubahalah Itu Bukan Mubahalah Karena Syarat Rukunya Tidak Dipenuhi Misalnya Melibatkan Orang Lain Tidak Ada Urusan Sebenarnya Jangan Jangan Mengajak Orang Yang Tidak Punya Urusan Urusannya Hanya Dengan Orang Yang Berperkara Dua Seharusnya Demikian Kalau Gus Nur Menyampaikan Yang Enggak Percaya Dan Yang Disampaikan Oleh Bapak Hakim Tadi Saya Pikir Sederhana Ya Mungkin Ada Kekhilafan Kurang Kurang Paham Izin Hakim Saya Ini Mengacu Kepada Nahkumu Bidawahir Ngukum Saja Ngukum Hukum Ini Berbicara Zahir Saya Enggak Ngomong Hatinya Beliau Wallah Yatawallah Sarair Allah Yang Akan Mengetahui Yang Hati Kita Saya Ngomong Tentang Zahir Nyatok Demikian Baik Terkait Dampaknya Tadi Saya Ngintegaskan Terkait Dampak Apa Yang Bisa Ali Lihat Dampak Dari Sebuah Mubalah Yang Mubalah Menurut Ahli Tidak Sesuai Syarat Kemudian Disebarkan Di Media Sosial Youtube Kemudian Ditonton Oleh Masyarakat Pada Umumnya Apa Dampak Masyarakat Khusususnya Pada Umat Muslim Baik Yang Pertama Dampaknya Ada Kekacauan Nanti Karena dengan modal Wallahi Billahi Quran Mubalah Nudu orang Kamu nyolong Kamu zina Kamu apa Apa buktinya Wallahi Billahi Tallah Enggak saya Akan ditanyakan Akibat Biar ahli Berpendapat Aja Nanti Saudara Oh baik Terima kasih Terima kasih Jadi saya Ulangi lagi Bahwa Praktik Mubalah Yang Salah Kalau Dibenarkan Kalau Beliau Kan yang disumpah Yang membuat sumpah Adalah Gus Nur Kalau ini Diikuti Apalagi Gus Nur ini Banyak santrinya Maka pola Semacam ini Bisa merusak Agama Ya Merusaknya Seperti apa Kenapa Merusak Agama Agama Islam Kok begini Hanya Modal Billahi Tallah Pakai Mubalah Pakai Quran Eh Nama orang Jadi rusak Padahal Belum Dibuktikan Padahal Belum Dibuktikan Makanya Bahaya Jangan sampai Gampang Menggunakan Mubahala Ini Mubahala Juga Bahaya Kepada Dirinya Tapi Juga Bahaya Kepada Orang Lain Apabila Praktiknya Itu Salah Kalau Diikuti Gimana Nanti Karena Saya Punya Prinsip Likul Likul Sakit Lakit Setiap Sesuatu Yang Jatuh Apalagi Keluar Dari Seorang Ustad Guru Sakit Ada Yang Akan Memungut Ijin Saya Ngomong Ahli Agama Kalau Saya Enggak Hati-hati Saya Juga Khawatir Ini Kan Disaksikan Orang Banyak Makanya Dalam Hal Ini Sekali Lagi Bahaya Kalau Sampai Tidak Dinasehati Saya Kan Dipanggil Disini Kekandaikan Ketemu Di Luar Saya Nasihati Di Luar Itu Tadi Saudara Ali Jelaskan Dampak Terhadap Masyarakat Terhadap Agama Islam Sendiri Apakah Berdampak Apabila Ada Seorang Ulama Yang Membuat Mubalah Yang Tidak Begini Kalau Ini Memang Representasi Dari Islam Dan Dibenarkan Betapa Agama Islam Itu Kok Barbar Enggak Pakai Bukti Enggak Pakai Apa Misalnya Cukup Dengan Mubalah Sebentar Terdakwa Nanti Keberatannya Nanti Dicatat Biar Saksi Menyampaikan Pendapat Saksi Berpendapat Sebentar Saudara Terdakwa Nanti Ada Giliran Saudara Untuk Memberikan Pendapat G G G Sebentar Saudara Terdakwa Harap Tenang G Baik Apa sih Selang Ditan Jadi Saya Ulangi Lagi Saya Tidak Mengandai Andai Tapi Saya Melihat Video Ini Kalau Dibiarkan Tidak Ada Orang Yang Mengingatkan Ini Praktek Yang Salah Sekali Lagi Pasti Diikuti Orang Banyak Karena Beliau Ini Seorang Guru Yang Dihormati Padahal Representasi Ini Tidak Tidak Dalam Representasi Agama Yang Benar Karena Islam Mengajarkan Kalau Anda Mau Bermubah Lengkapi Dulu Sarannya Seperti Apa Yang Bermuda Bermuda Sampaikan Bermuda Baik Setelah Cukup Sedikit Pertanyaan Tambahan Yang Melihat Untuk Bisa Ahli Agama Jelaskan Bahwa Di Dalam Quran Terdapat Surat Al Hujrat Ayat 6 Yang Isinya Artinya Hai Orang Orang Yang Beriman Jika Datang Kepadamu Orang Pasik Membawa Suatu Berita Maka Periksalah Dengan Teliti Agar Kamu Tidak Menimpakan Suatu Musibah Kepada Suatu Kaum Tanpa Mengetahui Keadaannya Yang Menyebabkan Kamu Menyesal Atas Perbuatan Mu Itu Saudara Ahli Untuk Bisa Menjelaskan Terkait Ayat Tersebut Baik Memang Benar Kalau Disampaikan Inja Akum Fasikum Binabain Tentang Dari Seorang Fasik Maka Harus Tabayun Baik Baik Terima kasih Mudah-mudahan Allah terima Sabar Enggak Sekali lagi Saya Cuma Baca Ayat Inja Akum Fasikum Binabain Fatabayun Sebenarnya Bukan Hanya Fasik Secara Umum Kalau Ada Khobar Khobar Itu Kemungkinannya Dua Kabar Itu Bisa Benar Bisa Salah Sebagai Orang Muslim Diajarkan Fatabayyanu Tabayun Tanyakan Dulu Baik-baik Kalau Umpamanya Tidak Nanti Bahaya Juga Nanti Kalau Salah Kan Bagaimana Demikian Apalagi Sampai Disebarkan Belum Tabayun Demikian Cukup Ada Ada Saudara Ahli Tadi Saudara Ahli Menerangkan Soal Penodaan Agama Tadi kan Disebutkan Ada Pemakaian Atribut Atribut Islam Yang Tidak Pada Tempatnya Kalau Mubahala Seseorang Melakukan Mubahala Tidak Berdasarkan Syarat-syarat Sebagaimana Yang Ada Di Dalam Ajaran Agama Islam Atau Tadi kan Katanya Ada Di Surat Al-Maidah Apakah Perbuatan Tersebut Bisa Dikatakan Sebagai Ali Imran Apakah Itu Apakah Itu Dikatakan Sebagai Penodaan Agama Terima kasih Kalau Menggunakan Istilah Mubahala Pakai Quran Itu kan Miliknya Orang Islam Miliknya Agama Islam Kalau Digunakan Tidak Pada Semestinya Termasuk Penodaan Itu Yang Pertama Kenapa Tidak Pada Semestinya Harusnya Mubahalanya Kalau Mau Disebut Mubahala Lengkapi Dulu Syarat Dan Rukunya Kenapa Itu Namanya Tidak Pada Tempatnya Seharusnya Mubahala Tidak Dikeluarkan Dulu Tabayun Dulu Bayinah Dulu Bukti Dulu Itu Seharusnya Maka Kalau Tidak Bisa Mendatangkan Bukti Kemudian Pindah Kepada Metode Mubahala Itulah Yang Saya Sebut Ini Penyak Saya Sedang Saya Sedang Berbicara Terdakwa Nanti Ada Gilirannya Nanti Ada Gilirannya Untuk Bertanya Atau Memberikan Pendapat Maka Kemudian Kalau Itu Digunakan Untuk Menguatkan Sebuah Tuduhan Dalam Islam Tidak Dibenarkan Demikian Cukup Dikatakan Sebagai Penodean Agama Atau Penistaan Agama Tadi Saya Mengatakan Kalau Beliau Sadar Tapi Kalau Tidak Sadar Beda Lagi Ini Jadi Pertimbangan Hakim Tidak Sadar Seperti Misalnya Tidak Tahu Bahwasannya Syaratnya Mubahala Itu Harus Begini Saya Saya Sebagai Ahli Menghukumi Zohir Makanya Dalam hal ini Saya Tegaskan Bahwa Saya Menghukumi Zohir Daripada Video Yang Terjadi Paham Ya Dan Penggunaan Istilah Mubahala Dalam Video tersebut Tidak Benar Menyalahgunakan Agama Namanya Mengapa Mengapa Ya karena Tidak Sesuai dengan Saradaruk Dalam agama Itu diajarkan Kalau Anda Menuduh Bukan pakai Mubahala Tapi Pakai Bayinah Bukti Ya nanti Terdakwa Nanti Baik Sekali lagi Penonton Saya ingatkan Tonton tertib Tidang Sebentar Saudara Terdakwa Nanti ada Gilirannya Diperhatikan Saya dicatat Nanti keberatan Saudara Nanti disampaikan Saudara Terdakwa Bambang Tri Tolong Dipahami Ini sidang Nanti ada Gilirannya Saudara Cukup Dari penonton Ada lagi Satu aja Majulis Baik ahli Tadi sudah Panjang lebar Ahli Terangkan Dan satu Pertanyaan Tadi sempat Ahli menyinggung Kalau orang Yang melakukan Sumpah Mubahala Tetapi Dia sebenarnya Tidak tahu Syarat dan Ketentuannya Itu bagaimana Menurut ahli Dan apakah Lafal Sumpahnya Itu yang Yang setahu Ahli Sepengetahuan ahli Apakah Lafal Sumpah itu Harus Meminta Azab dari Allah Dan melaknat Orang-orang Yang tidak Mempercaya Apa yang Dikatakan Sepengetahuan Saya Sekali lagi Sumpah Itu kan ada Tingkatannya Cukup Wallahi Kalau Mautagli Dhul yamin Seperti saya Tadi Sumpah Ada Kurannya Agar saya Tambah Hati-hati Sebenarnya Cukup Dengan Wallahi Cukup Apalagi Dinaikan Levelnya Menjadi Mubahala Itu mungkin Saking Merasa Benarnya Dan itu Hak ya Hak Daripada Semua orang Cuma Dalam konteks Agama Islam Sekali lagi Saya berbicara Agama Islam Bahwa Kalau Menuduh itu Tidak Dengan Mubahala Atau Sumpah Tapi Dengan Bukti Sekali lagi Terdakwa Nanti ada Gilirannya Sampai dulu Sebentar Sebentar Biar saksi Berbicara dulu Anda nanti Ada gilirannya Cukup Tadi belum terjawab Ahli mohon izin Mengenai Lafalnya Apakah Sumpah Yang Sesuai dengan Ajaran Islam Kalau dia Tentang Suatu kebenaran Yang diakini Apakah Dia harus Meminta Azab Dari Allah Oh ya Mohon maaf Sekali lagi Sumpah macam Begini Harus Dihindari Sekali lagi Minta Azab Kepada Allah Itu Harus Dihindari Apalagi Masalah Dunia Masalah Ijazah Itu Mohon maaf Masalah Dunia Yang bisa Dibuktikan Beda Dengan Akidah Kalau Akidah Masing-masing Aku Benar Tidak ada Ujung Pangkalnya Itu Sekali Lagi Terdakwa Saya ingatkan Terdakwa Saya ingatkan Saber Dulu Nanti Wonton Gilirannya Saber Dulu Baik Ahli Satu lagi Apabila Sudah Terlanjur Mengucapkan Sumpah Yang demikian Apakah Di kemudian Hari Yang bersangkutan Ini Bisa Mencabut Kembali Sumpahnya Entah Itu Sumpah Apapun Itu Mubahalah Atau Bukan Yang Tentah Menuduh Sesuatu Dan Di kemudian Hari Ternyata Tuduhannya Tidak Benar Apakah Yang bersumpah Itu Bisa Mencabut Sumpahnya Itu Dan bagaimana Menurut Pendapat Ahli Saran Saran Ya Namanya Kalau Saya Kalau Saya Sebagai Ahli Karena Di dalam Islam Itu Jangan Kau Berbanyak Sumpah Walaupun Kau Benar Apalagi Masih Ragu Jangan Kau Berbanyak Sumpah Walaupun Kau Benar Dalam Masalah Ini Saran Saya Kalau Mau Bertobat Silahkan Tobat Itu Urusan Beliau Tapi Saya Tidak Ingin Menganjurkan Nanti Saya Mengatakan Beliau Ini Salah Saya Tidak Dalam Kapasitas Itu Cukup Ya Saya Rasa Untuk Penutup Nah Sekarang Giliran Saya Berikan Kepada Penasihat Hukum Silahkan Terima kasih Yang Mulia Pak Kiai Terima Kasih Saya Sangat Butuh Nasihat Dan Nasehat Pak Kiai Nanti Bisa Menerangkan Perkara Ini Sebagaimana Allah Subhanahu Tala Juga Menyukai Itu Rasul Pun Menyatakan Adinu Nasihatu Lillahi Wali Rasulihi Wali A'immatil Muminina Wa'ammatihim Dan Karena Itu Mudah-mudahan Ini Nasihat Bisa Menjadi Terang Bagi Terdakwa Hakim Pengacara Juga Jaksa Saudara Ahli Saudara Tadi Mengatakan Jika Ada Satu Hobbar Saudara Katakan Harus Klarifikasi Tabayun Istilah Al-Quran Tadi Sudah Sebut Juga Dalam Konteks Ada Orang Yang Menyatakan Ijazah Kepalsu Dan Dia Buat Buku Untuk Membuktikan Ijazahnya Bahkan Dia Menggunakan Takkit Dengan Mubahalah Sampailah Kabar Itu Kepada Saudara Dalam Hal Ini Kasus Mubahalah Apakah Saudara Sudah Melakukan Tabayun Kepada Terdakwa Bambang Tribul Atau Gus Lur Baik Saya Kapasitasnya Tidak Ingin Mengatakan Benar Atau Tidak Bukan Pertanyaannya Apakah Sudah Tabayun Atau Belum Kepada Terdakwa Ini Saya Tidak Pernah Ketemu Pertanyaan Saya Sudah Pernah Tabayun Atau Belum Belum Nah Baik Karena Saudara Katakan Ija'akum Fasikum Bidabayun Itu titiknya Saya lanjutkan Saudara Ahli Saudara Katakan Kaedah Fikih Kaedah Menyekatan Al-Bayinat Al-Muda'i Bul-Yamin Al-Alaman Ankara Al-Alaman Ankara Siapa yang Mengingkari Pertanyaan Saya Jika ada Suatu Kasus Orang Menuduh Kabar Bohong Orang Menuduh Penistaan Agama Orang Menuduh Mengedarkan Kebencian Dan Permusuhan Beratakan Sara Siapa yang Harus Membuktikan Apakah Orang Dituduh Atau Orang Yang Menuduh Pidana Saya Fokus Yang Mulia Kepada Kasus Kepada Beliau Pertanyaan Pertanyaan Tidak Bisa Jawab Jawab Tidak Bisa Menjawab Saya Fokus Kepada Pertanyaan Saya Tidak Menjawab Ini Ada Kasus Lain Tolong Pengacara Dipahami Saksi Menjawab Sesuai Keahliannya Baik Ini keahlian Beliau Katakan Kewajiban Membuktikan Itu Bagi Orang Yang Mendakwa Orang Yang Menuduh Saya Tanya Kasus Lain Tidak Kasus Terdakwa Orang Dituduh Melakukan Penistaan Agama Orang Dituduh Mengedarkan Kabar Bohong Orang Dituduh Mengedarkan Kebencian Permusuhan Berdasarkan Sara Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Dan Masuk Perkara Siapa Yang Punya Kewajiban Al-Baynah Dalam Kasus Apakah Terdakwa Atau Jaksa Yang Menuduh Kasus Siapa Maksudnya Bukan Kasus Ini Bukan Kasus Ini Ada Orang Saudara Kan Katakan Kalau Ada Orang Menuduh Harus Membuktikan Mendakwa Harus Membuktikan Nah Ini Kalau Ada Kasus Orang Itu Didakwa Siapa Yang Didakwa Saya Tidak Mau Spesifik Pak Bang Gigi Bagus Sebut Saya Tidak Mau Mengadili Karena Pendapat Anda Itu Hanya Pertimbangan Nanti Yang Menerapkan Keterangan Saudara Ada Hakim Saya Yang Bertanya Bukan Bang Ini Kaitannya Dengan Kaedah Silahkan Hakim Yang Mulia Saya Berbicara Di tempat Ini Berdasarkan BAP Dan Yang Ditanyakan Adalah Kasus Pak Pak Bambang Kri Sama Gus Kalau Dalam Masalah Ini Saya Jawab Saya Tidak Menjawab Karena Tidak Tahu Persoalan Sebenarnya Seperti Apa Baik Saya Spesifikan Sekarang Terdakwa Ini Didakwa Dituduh Mengedarkan Kabar Bohong Lalu Masuk Perkaranya Siapa Yang Punya Kewajiban Membuktikan Dengan Kaedah Al-bayir Atau Al-mudai Jaksa Atau Terdakwa Yang Harus Membuktikan Karena Beliau Ini Yang Bersumpah Menuduh Bukan Dakwaannya Beliau Bersumpah Pertanyaan Saya Dengarkan Ada Dakwaan Terdakwa Didakwa Menyebarkan Kabar Bohong Siapa Yang Punya Kewajiban Membuktikan Kebohongan Tadi Berdasarkan Kaedah Al-bayir Bukan Kasus Yang Lain Baik Terima Kasih Dalam Masalah Ini Yang Harus Membuktikan Kebenarannya Adalah Yang Menuduh Bagus Yang Menuduh Itu Siapa Bukan Ini Menuduh Dalam Sebentar Pak Yae Sekali Luruskan Pak Yae Jadi Ditanyakan Oleh Penasihat Hukum Tadi Kedua Orang Terdakwa Ini Didakwa Melakukan Tindak Vidana Penyebaran Kabar Bohong Jadi Yang Menuduh Itu Memang Tuduhannya Jaksa Mewakili Negara Jadi Bukan Bukan Ini Memang Di dalam Pertanyaannya Kali ini Jaksa Yang menuduh Mereka Menyiarkan Berita Bohong Sehingga Siapa Yang menuduh Sesuai Pendapat Anda Tadi Siapa Yang menuduh Yang harus Membuktikan Yang menuduh Baik Dalam 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 Ini Saudara Gusnur Sama Mas Bambangkri Dituduh Kan Begitu Sebagai Penistagama Dituduh 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 Sebagai Penistagama Bener Tuduhannya Penyebaran Berita Kebohongan Penodahan Hakim yang Mulia Kasusnya Ini Kan Jelas Beliau Ini Adalah Terdakwa Sebagai Penistagama Betul Itu Tuduhannya Itu Tuduhannya Dakwanya Kemudian Beliau Beliau Ini Menampilkan Banyak Hal Videonya Ditampilkan Kemudian Saksi-saksi Ahli Ditampilkan Kan Semacam Itu Maka Saya Sebagai Saksi Ahli Ingin Mengatakan Bahwa Al-mudai Al-al-bayina Bagi Yang Menuduh Harus Mendatangkan Bukti Al-bayina Al-al-mudai Kemudian Bagi Orang Yang Mohon Maaf Jangan Diganggu Dulu Bagi Orang Yang Ingkar Cukup Dengan Sumpah Maka Dalam hal Ini Tidak Akan Berubah Saya Menyampaikan Ini Karena Kaidah Agama Demikian Silahkan Baik Dari Kaidahnya Tetap Siapa Yang Menuduh Mendakwa Berarti Harus Membuktikan Saudara Hadir Di sini Dalam Rangka Membuktikan Itu Dihadikan Oleh Jaksa Baik Biar Konsisten Saja Saya Lanjutkan Kita Awali Dari Status Saudara Biar Nanti Tidak Menjadi Obskur Apakah Status Saudara Itu Atas Pribadi Atau Yang Lainnya Pertama Saudara Sebutkan Sebagai Dari Aswaja Center NU Benar Kan Tadi Pertanyaan Saya Apa Itu Organ Struktural Dari Nahdlatul Ulama Bagian Daripada Nahdlatul Ulama Organ Struktural Nahdlatul Ulama Bagian Daripada Nahdlatul Ulama Tidak Struktural Tidak Struktural Baik Begitu Jawab Berarti Tidak Struktural Apakah Bagian Dari Badan Ortonom Nahdlatul Ulama Bukan Otonom Tapi Sudah Diputuskan Di dalam Muktamar Sebagai Lembaga Baik Saya Pertanyakan Badan Ortonom Bukan Jawab Sesuai Pertanyaan Dulu Lembaga Dari Nahdlatul Ulama Pertanyaan Saya Badan Banom Bukan Itu loh Bukan Nah Sudah Gitu Sekali lagi Kami ingatkan Ya Saudara Tadi Sebagai Wakil Ketua Komit Bapak MUDKI Dan Sebagai Jakarta Juga San Apa Namanya Wakil Sekretaris Kalau tidak Salah Tadi Di Pertanyaan Saya Saudara Hadir Disini Mewakili MUI Atau Pribadi Saya Mewakili Saksi Ahli Tidak Mewakili Institusi Baik Pribadi Ya Berarti Selanjutkan Saudara Juga Tadi Dari Santri Ciduguri Apakah Pendapat Pandangan Dan Apa Saudara Uraikan Tadi Mewakili Pandangan Pendapat Ciduguri Atau Pribadi Saudara Tidak Mewakili Pesantri Baik Saya Lanjutkan Saudara Juga STNU Tadi Apakah Pandangan Pendapat Dan Kahlian Yang Saudara Terangkan Dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum Ini Merupakan Pendapat Pandangan Dari Kahlian Saudara Mewakili STNU Tidak Baik Saya Lanjutkan Saudara Katakan Tadi Mengajak Anak Istri Itu Hanya Dalam Rangka Tegidul Yamin Memperkuat Takkit Tentang Mubahalah Itu Apa Itu menjadi Sarat Mutlak Atau Sarat Afdolia Dalam Juga Katakan Tadi Yang Lebih Utama Adalah Masalah Ad-Din Akidah Dan Agama Apakah Sarat Mutlak Atau Sarat Afdolia Yang Maksudnya Di mana Apakah Harus Itu Di luar Itu Tidak Boleh Boleh Tapi Dihindari Boleh Ya Tapi Lebih Afdol Kalau Dihindari Betul Kan Artinya Kalau Orang Mengambil Itu Apakah Hukum Mubah Atau Haram Boleh Mubah Berarti Mubah Biar Kita Nanti Bisa Mempersepsikan Kasus Ini secara Deskritif Kepada Unsur Unsur Pidang Saya Awali Dari Ta'rif Tadi Saudara Masih Menjelaskan Secara Aspek Bahasa Lugowi Tolong Dijelaskan Ta'rif Mubah Hala Secara Istilah Ya Atau Secara Syarat Baik Mubah Hala Itu Adalah Sebuah Praktek Sumpah Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Setelah Salah Satunya Masing-masingnya Mohamad Masing-masing Dari Kedua Pihak Membuktikan Kebenarannya Dan Salah Satunya Mau Diajak Mubah Hala Maka Itulah Mubah Hala Saya Lanjutkan Dalam Membuat Ta'rif Atau Definisi Itu Ada Dua Unsur Penting Yang Harus Kita Pertimbangkan Yang Pertama Aspek Jemian Jadi Apa Yang Dita'rif Atau Didefiniskan Harus Meliputi Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Ta'rif Tadi Yang Kedua Menian Menghalangi Atau Tidak Memasukkan Unsur Di Luar Apa Yang Kemudian Menjadi Definisi Mubah 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 Tadi Mubah Tadi Pertanyaan Saya Dalam Tarih Atau Definisi Yang Ahli Sampaikan Dalam Persidangan Apakah Saudara Ahli Mengetahui Bahwa Itu Sudah Memenuhi Syarat Atau Paling Tidak Sudah Memenuhi Ketentuan Menian Dan Jamian Yang Saya Jelaskan Tadi Belum Memenuhi Ketentuan Dan Syarat Rukun Dari Mubah Kalau Praktek Yang Dipraktekan Oleh Gus Nur Bukan Definisi Saudara Tadi Saya Kasih Contoh Yang Lain Baik Ta'rif Sholat Itu Ada Ta'lib Lugawi Ada Istilah Lugawi Sholat Doa Secara Istilah Dia Adalah Ibadah Tentu Yang Diawali Dari Takbiratul Ikhram Dan Diakhiri Dengan Maka Kalau Kurang Misalkan Rukun Yang Tidak Memenuhi Karena Ada Satu Rukun Yang Tertinggal Nah Pertanyaan Saya Kalau Saya Menjelaskan Sholat Itu Adalah Ibadah Tentu Diawali Dari Takbiratul Ikhram Hingga Salam Itu Kan Memenuhi Jami'an Dan Menghalangi Ibadah Lain Yang Bukan Sholat Misalkan Puasa Tidak Masuk Karena Dia Tidak Pakai Takbiratul Baik Saya Lanjutkan Apakah Pandangan Saudara Tadi Muqtabar Atau Itu Pandangan Pribadi Saudara Muqtabar Tolong Sebutkan Ulama Dalam Kitab Apa Dan Ta'rifnya Bagaimana Sepengetuhan Saksi Yang Saudara Ingat Saja Tidak Perlu Melihat Atau Rujukan Baik Yang Pertama Ingin Saya Sampaikan Saya Berdasarkan Al-Quran Pertama Al-Quran Menyampaikan Kalau Kamu Berhujah Bermu Apa Bercek Cok Kemudian Masing-masing Mempunyai Bukti Maka Kalau Sudah Masing-masing Mempunyai Bukti Ini Dasar Ya Ta'alau Aja Karena Itu Bahasanya Mubahala Itu Dua Setelah Ada Bukti Setelah Ada Kemauan Masing-masing Ini Definisi Diambilkan Dari Al-Quran Baik Yang Maksud Saya Muqtabar Itu Apakah Adalah Apakah Definisi Yang Saudara Sebutkan Tadi Juga Diadopsi Oleh Ulama Lain Misalkan Tafsir Itu Dijelaskan Ibnu Kasir Demikian Di dalam Al-Kasyaf Demikian Begitu Tolong Terankan Terima Terima Sejarah Umum Saya Sudah Siapkan Izin Majelis Hakim Yang Mulia Pandangan-pandangan Saya Saya Sertakan Tambahan Daripada BAP Tapi Tidak Masuk Dalam BAP Sekedar Tambahan Saja Dijelaskan Izin Yang Mulia Apakah Boleh Saya Sedikit Melihat Sejarah Umum Saya Ijinkan Saya Ijinkan Karena Saya Melihat Tadi Penasihat Hukum Menyontek Dari HP Yang Tadi Ayat Tadi Saya Tidak Menyontek Dari HP Saya Ada Tulisan Yang Mulia Jadi Jangan Menuduh Dalam Persidangan Ini Sekali Lagi Penonton Saya ingatkan Saya berkali-kali Mengingatkan Tolong Keamanan Kalau Yang Mereka Tidak Bisa Tertik Di Persidangan Ini Supaya Dibawa Keluar Pertama Sebelum Saya Berbicara Soal Agama Ini Pak Ahmad Nur Hazin Yang Kami Hormati Kami Hati-hati Hakim Karena Saya Bukan Kepentingan Di Ruang Sidang Saja Tapi Kepentingan Agama Takut Salah Saya Takut Salah Kalau Salah Saya Boleh Buka Pertama Yang Saya Sampirkan Berdasarkan Tuhan Kemudian Yang Kedua Dan Seterusnya Ini Kurannya Satu Saja Saya Tampilkan Kemudian Berdasarkan Hadis Yang Membicarakan Masalah Mubahalah Saya Sampaikan Di Dalam Surat Al-Baqarah Ini Kurannya Hadisnya Ini Yang Saya Bajakan Tadi Dan Seterusnya Yang Tadi Menjadi Dasar Al-Bayina Al-Mutta Dan Setelah Ini Ada Hadis Banyak Sekali Saya Locak Tukup Satu Pendapat Ulama Pendapat Ulama Pendapat Ulama Al-Bahlu Wal-La'nu Wabahalal Qomba'dum Ba'dan Wata Bahalu Wabatahalu Ini Secara Al-Luhuh Bahwa Mubahalah Artinya Saling melaknak Satu Dengan Yang Yang Lain Kitab Bapak Lisanul Arab Halaman 11 Juz 11 Halaman 71 Perintah Dari Al-Quran Wala Tuk sirul Aiman Mohon maaf Tolong penonton Ditertipkan Di dalam kitab Kami mohon Dikeluarkan Ayat yang mulia Kalau ada yang Orang pas Dikeluarkan Ayat Mari kita muliakan Sesama Islam Ini Gus Nur Tolong tertip Penonton Kita sama-sama Muslim Bambang Tri Dengan Gus Nur Ini Sama Dengan Saya Islam Tidak ada Kepentingan Kecuali Saling Memperbaiki Lanjut Wala Tuk sirul Aiman Wa'inkun Taswadikon Di dalam kitab Risalah Turmustar Syidin Halaman 136 Jangan Kau memperbanyak Sumpah Walaupun Kamu Benar Ditinggarkan Dulu Nanti Terus Pandangan Itu Kalimat Mubahala Itu Di mana Saya dapatkan Ini Saya katakan Pertama Di dalam Kitab Qumdatul Qari Syarah Sahib Al-Bukhari 28 Halaman 18 Kemudian Pandangan Ulama Ya Ini Pak Ketua Ini Berkaitan Mubahala Asal Hal Fuhm Mubahala Qasum Rasul Dan seterusnya Saya kutip Di dalam Kitab Harsyatul Bajuri Jus 2 Halaman 224 Intinya Terjemahnya Intinya Bawasanya Definisi Mubahala Yang saya Sampaikan Tadi Artinya Apa tadi Yang disampaikan Pendapat Ulama Dalam Kitab Yang saudara Baca Tadi Bismillah Ini Pengajian Gak apa-apa Ya Gak apa-apa Apakah Mubahala Itu Terjadi Dalam Rasul Atau Bisa Terjadi Setelah Rasul Orang Muslim Sekarang Disini Dikatakan Ini Ada Fatwa Alhamdulillah Dan Seterusnya Ini Definisi Mubahala Artinya Mubahala Pernah Terjadi Di Zaman Sayyidina Rasulillah Dan Juga Pernah Terjadi Di Zaman Sohabat Terus Sampai Kepada Kalimat Ba'da Iqamat Hujjah Setelah Hujjah Disampaikan Masing-masing Sabar 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 Ba'da Iqamat Hujjah Setelah Mendatangkan Hujjah Wasa'i Fizalati Shubhat Dan Usaha Untuk Menghilangkan Shubhat Ada Usaha Upaya Wataqdibun Nasiwal Indhar Mendahulukan Nasihat Memberi Peringatan Dan Seterusnya Tidak Menunjukkan Misalnya Gus Nur Pada orang yang Probolinggo Tidak Menunjukkan Bawasanya Kalau ada Orang meninggal Oh Harus ada Yang meninggal Harus ada Yang Tidak 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 Harus Ini saya Menjelaskan Berkaitan Dengan Poin-poin Mubah Yang disampaikan Al-Fakir Masih Mengaji Kemarin Kepada Para Ulama Di PPNU Walaupun Saya Katakan Tidak Mewakili PPNU Tidak Mewakili MUI Tapi Saya Membuat Forum Namanya Saya Kemarin Bersilaturahim Dengan Para Kiyai Para Ulama Untuk Bertanya Takut Saya Datang Kesini Menolong Kemungkaran Namanya Forum Bahsul Masail Bahsul Masail Yang Dilaksanakan Oleh Dewan Pengurus Busat Datang 50 Ulama Saya Sebut Satu-satunya Diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdotul Ulama Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI Ada Juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Dua orang Dan Banyak Lagi Dari Yang Lain Dari Omar Ormas Yang Lain Tujuannya Satu Pak Ahmad Husinuddin Saya khawatir Apa yang disampaikan Disini Berangkat dari Kepentingan Hawa Nafsu Saya Malah Dalam Forum Itu Saya Tanya Gus Nur Kalau Memang Gus Nur Itu Benar Ayo Kita Katakan Benar Kalau Gus Nur Salah Ayo Katakan Salah Saya Tanya Yang Dipraktekan Itu Seperti Ini Saya Tampilkan Gus Nur Untuk Ini Diskusi Ya Saya Tampilkan Apakah Ini Benar Secara Syariat Dikatakan Tidak Benar Kan Keputusannya Nanti Saya Sampaikan Kepada Hakim Sebagai Tambahan Maka Dalam Hal Ini Mohon Izin Kalau Keterbatasan Memori Saya Tetapi Semua Sudah Tercatat Disini Demikan Pak Ustadz Ahmad Husinuddin Saya Lanjutkan Setelah Tak Arif Saya Masuk Kepada Syarat Dan Rukun Karena Ibadah Kita Itu Dalam Akat Ibadah Tentu Tolong Dijelaskan Apa Tarif Dari Syarat Saya Tidak Tidak Menjelaskan Di Tempat Ini Saya Tidak Bisa Menjelaskan Di Depan Tidak Menjawab Tidak Menjelaskan Baik Kalau Pemahaman Syarat Saya Syarat Itu Segala Hal Yang Harus Dipenuhi Sebelum Terjadinya Akat Itu Syarat Yang Kedua Apa Yang Dimaksud Dengan Rukun Saya Tidak Menjawab Itu Baik Kalau Menurut Saya Saya Mau Jelaskan Rukun Itu Sesuatu Yang Harus Hadir Dalam Sebuah Akat Misalkan Sholat Takbiratul Ikhram Itu Rukun Ruku Itu Rukun Salam Itu Rukun Kalau Kurang Berarti Tidak Termoni Rukun Sementara Kalau Bersuci Itu Syarat Sebelum Sholat Syarat Nah Dalam Kasus Ini Apa Yang Dilanggar Dari Ya Katakanlah Saudara Sudah Menyatakan Itu Ada Yang Dilanggar Itu Masuk Kategori Rukun Atau Syarat Yang Kemudian Dilanggar Saya Sampaikan Bahwa Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Praktek Mubahalah Itu Adalah Tidak Adanya Dua Orang Terserah Anda Menyebutkan Apa Itu Tidak Adanya Dua Orang Harusnya Mubahalah Dua Orang Bukan Panjeningan Sendiri Saya Anggap Paket Panjeningan Pak Bambang Bukan Satu Orang Tapi Harus Dua Orang Kemudian Yang Kedua Saya Ulangi Lagi Mimba Dima Jaka Minal Ilm Maksudnya Apa Harus Tahu Sadar Bahwa Punya Kebenaran Masing Masing Baru Nanti Diajak Ta'alau Ayo Mubahalah Saya Lanjutkan Tadi Harus Ada Dua Pihak Dua Pihak Itu Harus Dalam Satu Majelis Akad Atau Boleh Mubahalah Tidak Dalam Suatu Majelis Akad Sekali Lagi Harus Bersetujuan Harus Bersetujuan Kalau Sudah Setuju Misalnya Mubahalah Itu Kan Harus Dua Pihak Itu Haruskah Dalam Suatu Majelis Akad Atau Boleh Terpisah Atau Boleh Menggunakan Sarana Dalam Hal Ini Tentu Akan Dikembalikan Kepada Hakim Ini Pandangan Saudara Pandangan Saya Misalkan Ada Akat Si Ini Ya Yang Dijab Kabul Kuterima Nikahnya Tidak Satu Majelis Akad Tapi Menggunakan Sarana Misalnya Nah Dalam Kasus Mubahalah Ini Misalkan Tidak Satu Majelis Akad Boleh Tidak Tidak Boleh Karena Ini Mubahalah Nah Itu Yang Saya Tanya Lanjutkan Sekarang Saudara Saksi Surah Ali Dalam Kasus Mubahalah Ini Itu Saya Mau Merujuk Fafor Majelis Ulama Indonesia Tahun 2011 November Kalau tidak Salah Saya Baca Itu Ada Banyak Fatwa Fatwa Tentang Jihad Dan Hilafah Ajaran Islam Juga Termasuk Di Dalamanya Adalah Ada Syarat Dan Ketentuan Tentang Penodaan Agama Begitu Tolong Diterangkan Apa Itu Syarat Dan Ketentuan Penodaan Agama Yang Saudara Ketahui Tidak Berasakan Fatwa Itu Kalau Saudara Tahu Fatwa Itu Monggo Baik Bahwa Abid Dan Geritria Penodaan Agama Berdasarkan Pengetuan Yang Saya Tahu Karena Saya Ada Di Dalam Majelis Ulama Indonesia Saya Harus Tahu Dan Ternyata Tercatat Di Sini Hakim Ketua Bahwa Abid Geritrianya Geritria Dan Batasan Tindakan Yang Termasuk Dalam Kategori Perbuatan Penodaan Dan Penistan Agama Islam Adalah Perbuatan Menghina Menghujat Melejekan Dan Bentuk Bentuk Perbuatan Yang Merindahkan Merindahkan Siapa Al-Quran Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Mahdoh Sholat Puasa Sahabat Rasulullah Simbol Simbol Dan Syiar Agama Yang Disakralkan Seperti Kaabah Masjid Adhan Termasuk Adalah Sumpah Sumpah Yang Dipraktikan Termasuk Dalam Tindakan Penodaan Agama Sebagaimana Disebut Dalam Angkat 1 Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Namun Tidak Terbatas Dalam Bentuk Namun Tidak Terbatas Namun Tak Terbatas Dalam Bentuk Permbuatan Gambar Poster Karikatur Konten Video Media Cita Media Sosial Pernyataan Dan Ucapan Di Muka Umum Dan Media Ini Adalah Kriteria Dua Wabit Kriteria Penodaan Agama Yang Saya Kutip Dari Majelis Ulama Indonesia Dan Saya Harus Mengutip Karena Saya Ada Di Dalamnya Baik Saya Lanjutkan Tadi kan Yang Paling Krusial Adalah Tidak Dalam Satu Majelis Akad Tidak Ada Dua Pihak Tidak Ada Akidain Kalau Ini Pernikahan Tidak ada Ijab Kabul Ijab Sendirian Dalam konteks Misalkan Akad Ijab Kabul Apa Implikasi Dari Akad Kalau Ada Orang Ijab Tapi Tidak Ada Kabul Kalau Ini Saya Langsung Tidak Ini Akad Saya Tidak Lari Kemana Mana Ini Bisa Menjawab Tidak Pertanyaan Saya Tidak Tidak Bisa Menjawab Tidak Menjawab Soal Ijab Kabul Selain Kasus Ini Nanti Saya Masuk Kisitu Kalau Ini Tidak Menjawab Baik Saya Lanjutkan Kalau Di Dalam Solat Itu Ada Salah Satu Rukun Tidak Terpenuhi Apa Implikasi Hukumnya Batal Batal Seorang Muslim Solat Tidak Terpenuhi Rukunnya Batal Apakah Dia Disipu Sebagai Penoda Agama Tidak Otomatis Persoalannya Adalah Lanjut Ketika Diumumkan Ya Ketika Di Youtubekan Ya Kewandaikan Salah Berdua Solatnya Salah Hanya Tidak Memenuhi syarat Rukun Rukun Di Dalamnya Misalnya Rukun Tidak Sesuai Hanya Batal Begitu Saja Tetapi Ketika Diumumkan Beda Lagi Baik Pertanyaan Selanjutnya Ada Orang Bermubahala Dan Sudah Punya Bukti Yakin Bahkan Hakul Yakin Dan Kemudian Dia Siap Dengan Al-Yamin Dengan Bukti Tapi Dia Juga Mau Bermubahala Gitu Saudara Katakan Tadi Sudah Mengumpulkan Bukti Dalam Kasus Ini Saya Kasih Tahu Biar Tahu Bambang Sudah Mengumpulkan Bukti Penelitian Tiga Tahun Terus Dalam Buku Jokowi Undercover Itu Sudah Intinya Apa Terus Dia Menggugat Inti Daripada Bukti Itu Bukti Itu Menjelaskan Bahwa Ijazah Jokowi SD SMP SMA Palsu Terbukti Bukti Itu ada Tidak Terbukti Dihakim Sedang Digugat Nah Saya lanjutkan Kemudian Digugat Itu kan Berarti Ada Etikat Baik Untuk Mengugat Kemudian Terjadi Kasus Ini Pertanyaan Saya Apakah Segala Hal Bukti Itu Harus Disampaikan Di dalam Forum Persidangan Di luar Proses Hukum Baik Tentu Pembuktian Itu Banyak Cara Tapi dalam Konteks Indonesia Yang saya Pahami Apalagi Kasus Besar Harus Selesai Baik Jadi Saya Jawab Ini Karena Fokus Kepada Pertanyaan Atau Kasus Yang Ada Dalam Kasus Ini Gus Nur Menyampaikan Ijazah Jokowi Palsu Kemudian Dikuatkan Dengan Mubahlah Benar Jadi Posisi Hukumnya Bambang Tri Meneliti Ada Buku Meyakini Kemudian Gus Nur Memverifikasi Benar Enggak Dengan Apa Verifikasi Dia Tanya Buktinya Mana Dijelaskan Pake Sumpah Enggak Itu dulu Itu dulu Setelah itu Gus Nur Itu tidak Yakin Berani Enggak Sumpah Mubahlah Gitu Kronologinya Kalau tidak Yakin Jangan Mubahlah Enggak Gus Durnya Menanyakan Dan dia Siap Kalau Bambang Trini Yakin Seribu Persen Yakin Bambang Trini Makanya Dia siap Dipenjara Siap Ditembak Bahkan Mohon maaf Izin Keyakinan Itu Tidak Cukup Dengan Hanya Ucapan Harus Dengan Bukti Kalau Keyakinan Anda Tidak Bisa Menghukumi Katanya Yang Zohir Saja Yang Zohir Ada Buku Jokowi Undercover Wilangi Ustadzina Dengerin Dulu Ustadzina Bahwa Bukti Itu Harus Ditampilkan Ustadzina Saya Tidak Ngomong Sekali Lagi Jadi Bukti Itu Harus Meyakinkan Baru Mubah Dan Satunya Juga Meyakin Tampil Juga Kalau Tidak Mau Jangan Disebut Mubah Kalau Disebut Mubah Ini Namanya Istilah Agama Dibuat Main-main Nah Begini Soal Keyakinan Itu kan Yang Zohir Kita Hukumi Secara Subjektif Kita Tidak Tau Keyakinan Orang Ada Orang Yang Meyakini Secara Zohir Dan Dia Punya Bukti Dan Dia Siap Bermubah Tentunya Kalau Saya Kaitkan Dengan Definisi Ada Sarat Yang Saudara Lakukan Tadi Kan Sudah Cuman Persoalannya Kalau Hal terkait Mubah Allah Tadi Itu kan Sudah Terpenuhi Kalau menurut kami Ya Semuanya Nah Itu Apakah Harus Juga Bermubah Itu Di dalam Sebuah Peru Pengadilan Sebagai Bentuk Daripada Pembuktian Yang Saudara Terangkan Terima Terima Kasih Jadi Praktek Mubah Allah Saya Wilangi Lagi Apa Yang Dipraktekan Itu Karena Salah Tidak Bisa Dijadikan Bukti Pak Ustadz Bukan Kalau Dalam Penuduhan Itu Dengan Bukan Saya kembali Rasul Kalau Rasul Mubah Apakah Yang dilakukan Rasul Mubah Itu harus Pengadilan Atau Tidak Rasulullah Kan Pemilik Tertinggi Daripada Kebenaran Perlu Dengan Pengadilan Atau Tidak Gitu Kalau Rasulullah Itu Mohon Maaf Tidak Sekarang Saya lanjut Ada Beberapa Pembuktian Ya Baik Ya Begini Dalam Akad Kan Ada Pembuktian Setuju Saya Tapi Apakah Setiap Pembuktian Itu Harus Dibuktikan Di Pengadilan Ini Pembuktian Terhadap Sebuah Kebenaran Kalau Di Indonesia Saya Meyakini Harus Di depan Pengadilan Apalagi Dalam Kasus Ini Saya Tidak Ngomong Mengandai Ada Yang Lain Sedang Diajukan Ini Urusan Bapak Saya Cuma Berbicara Dari Sisi Agama Sebentar Begini Saya Nanti Akan Kesana Mohon Tidak Melompat Agar Jamaah Tahu Mana Yang Harus Di Pengadilan Mana Yang Ternyata Juga Boleh Diluar Misalkan Jual Beli Tapi Kalau Ini Mubahala Harus Di Pengadilan Gak Apa-apa Jawabannya Itu Satu-satu Dulu Baik Ustadzina Karena Kita Ini Berbicara Dalam Konteks Mubahala Yang Dipraktekkan Dan Terbuka Saya Ngomong Ini Jangan Masalah Baik Jual Beli Nanti Kalian Saya Bukan Disitu Nanti Tolong Dipahami Sekarang Saya Lanjutkan Saksi Masih Kuat Sehat Insya Allah Kita Silat Rahim Butuh Nasihat Lagi Jadi Perlu Minum Saya Minta Minum Masak Perlu 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 Ini Ambil Air Ini Saking Mulianya Penasihat Hukum Sama Terdawang Ngasih Air Minum Ini Menunjukkan Saya Ini Di Hormat Ihtiram Kita Jadi Kita Menggali Baik Selamat Minum Minum Terima kasih Diazak Allah Gus Ijin Sambil Nunggu Air Minum Ya Nunggu 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 Terima kasih. Terima kasih. Sepengetahuan ahli, pernahkah terjadi implikasi mubahala itu terjadi pada kaum tertentu, orang tertentu, dan seterusnya? Saya kurang memahami tetapi para ulama menghindari mubahala. Menghindari mubahala. Dan ini saya sampaikan tadi kan, di zaman sahabat pernah terjadi, di zaman para tabi'in pernah terjadi. Artinya selain dalam masalah akidah, pernah, dalam masalah muamalah malah, masalah waris juga. Namun demikian, kalau praktik mubahalahnya tidak sesuai, ini yang titik tekannya, yang disebut dengan penistaan itu. Saya harus menyampaikan, kalau disengaja. Belum, belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, dalam praktik sepanjang sejarah peradaban Islam, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, sampai yang mutakhirin begini. Ada gak kasus, karena suatu kisah ya mubahala, dia terbukti keliru, terus ada laknat? Itu loh maksud saya, pertanyaan saya. Pernah gak di memori, atau pernah membaca, di kitab apa, begitu? Sesuai pengetahuan saya, saya terbatas di zaman Rasulullah saja. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad ngajak mubahala, karena masing-masing punya bukti, izin. Punya bukti, diajak, hei Nasroni, kalau kamu memang benar, ta'alaw, ayo. Ternyata, Nasroni gak mau. Gak berani. Gak berani, karena mereka mengatakan, kalau kita mau, gak ada orang Nasroni di dunia, saking apanya, saking ngerinya itu. Yang lain, mohon maaf, literatur saya terbatas. Tapi di sini ada disampaikan. Baik, selanjutkan. Dalam istimbatul hukmi, atau menggali hukum, kalau dalam tata kelola perundangan itu kan kami ada urutan perundangan ya, Pasal 7, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan. Ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Pepres, Perda, dari Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Nah, dalam Islam, hierarki sumber hukum untuk melakukan istimbat hukum itu apa saja? Tentu, kami mengacu kepada pengetuan saya, Al-Quran. Al-Quran, ya. Al-Hadis. Kemudian, Kawa'idul Fikih. Kemudian masuk kepada Fikih. Pandangan ulama. Ini urutan yang biasa kami pakai. Dan ini juga kami praktekan, dalam hasil bahsul masyid nasional yang kami lakukan. Ini pertanyaan saya lagi. Bagaimana pandangan ahli, kalau ada yang mengambil satu, al-masalih al-mursalah, kedua, istihsan, dan ketiga, uf sebagai diantara rujukan sumber hukum pandangan ahli. Bagaimana? Karena saya di Nahdlatul Ulama, dan saya tidak akan keluar dari konsep itu. Nahdlatul Ulama, dan saya di dalamnya, tetap menggunakan Al-Quran, Hadis, Ijma, Kiyas. Tapi kalau umpamanya diruntut, Al-Quran, Hadis, Kawahidul Fikih, Fikih. Kalau kita katakan di dalam konsep organisasinya, itu yang pertama. Maka umpamanya yang lain dipakai, itu bukan tradisi kami. Al-Uruf, Al-Istihsan, dan seterusnya. Tapi saudara, mengetahui bahwa ada tradisi intelektual keulaman, yang juga menggunakan itu, di madhab yang lain mungkin begitu. Silahkan, saya mengacu kepada ini. Bagaimana Anda ketahui? Enggak, saya bertanya. Saudara mengetahui tidak bahwa, ada ulama lain yang merujuk sumber hukum, selain empat tadi, dengan tambahan, Al-Masalimur Salah, Istihsan, Uruf, ini pertanyaan, bukan penjelasan. Silahkan, kan hak orang. Ada kan, ya boleh ya. Oke, selanjutkan. Dalam konteks yang saudara penjelasan, apa saudara jelaskan tadi itu kan, kalau boleh ya, saya kualifikasikan satu yang istihadiah. Tidak isma, ada perbedaan pandangan ya. Dalam hal yang istihadiah tadi, apa yang kita harus lakukan, agar, satu, mendapatkan kuatud dalil, ya argumentasi yang kuat, yang kedua, bisa menghasilkan keputusan yang tegas, yang lebih kuat daripada yang lainnya. Atau kalau dalam istilah NU kan, ada Pak Sul Masail, gitu kan, kalau di Muhammadiyah ada Tarji, begitu. Silahkan. Baik, izin yang mulia, kami sampaikan, berkaitan dengan istimbatul hukmi, kita harus menghindari sesuatu yang muhtalafi, yang mujma'alih dalam masalah, praktek mubahalah, yang saya sampaikan tadi, harus ada bukti dua-duanya, harus saling, mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma'alih, ada pun tadi, nadu'abna'na, wabna'kum, wanisa'na, 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 wanisa'kum, dan seterusnya, itu ada di perselisihkan, ada yang mengatakan itu aptolia. Maka dalam hal ini, yang perlu kita hindari, jangan sampai masuk muhtalafi, maka kemudian, yang muhtalafi, saya tidak akan masukkan. Artinya, praktek mubahalah yang dilakukan tadi, harusnya memenuhi dua unsur. Sama-sama yakin, kemudian yang kedua, sama-sama mau untuk bermubahalah. Bukan sepihak. Kalau sepihak, jatuhnya itu tuduhan. Baik, saya lanjutkan. dalam istimbat hukum ya, istimbatul hukmi fisyari, gitu, ada dua kaedah. Yang pertama, berkaitan dengan hitobu taklif, yang kedua, berkaitan dengan hitobu wadi. Kalau taklif nanti, adalah halal. Ini yang mulia, izin, ini kayak pengajian jadinya. Saya fokus kepada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Tadi saya melihat, saya ingin mengambil metode dia, yang diambil apa yang mulia? Karena disini tadi dikatakan ada ikhtilaf. Sehingga, pandangan apa yang ikhtilaf, mana yang isma. Begitu. Kalau tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Ustaz, dengerin saya. Dalam masalah ini, yang mujema'aleh. Bukan, bukan itu pertanyaannya. Iya kan, saya katakan, saya hindari sesuatu yang mujema'aleh. Ini pertanyaan saya, saya ulangi. Ayo. Sebentar. Ada hitobu wadi, ada hitobu taklif. Kalau taklif itu kan, al-hakam, al-homsah, wajib, sunah, dan seterusnya. Kalau hitobu wadi itu, kira-it mani, syarat, batal, rukun, sah, buha, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya mudah, tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks hitobu taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-hakam, al-homsah. Boleh. Boleh ya, mubah ya. Boleh. Tapi dihindari ya. Nah, ya. Saya ingin begitu, gitu loh. Yang kedua, selain apa yang saudara terjelangkan tadi, ini kan terkait hitobu wadi. Bagaimana menyempurnakan taklif mubahnya mubahalah. Maka ada syarat, rukun, sah, batal, ada mani, misalkan penghalang. Nah, dalam status ini, mubahalah itu, adakah mani bagi non-muslim untuk melakukan mubahalah? Saya, saya ulangi lagi, saya tidak menjawab masalah yang lain. Itu hak saksi. Tolong dipahami, penasihat hukum, dikuhap, dihatur. Saksi tidak bisa dipaksa. Saya tidak memaksa. Saya melihat kalau tidak, tidak apa-apa. Makanya dia, itu hak saksi mau menjawab. Jangan ditafsirkan, dipaksa. Saya tidak memaksa kok. Saya mau ganti pertanyaan. Cara bertanyaan saudara itu kan seolah-olah. Oh ya, enggak. Itu tafsir. Saya nanya biasa kok. Tolong, saya ingatkan sekali lagi, to the point, maksudnya fokus kepada dakwaan. Jadi, supaya jangan melebar kemana-mana. Ini seperti kuliah agama jadinya. Ini penting yang mulia, agar tidak ada lagi praktik mubahalah, yang keliru kita butuh ilmu. Iya, sudah tadi disampaikan. Baik, gitu loh. Kalau dibatasi begitu kan, saya jadi lupa mau nanya apa ini tadi. Yaudah lah, yang lain. Terima kasih. Silahkan ya. Assalamualaikum, Ya Ayi. Saya sudah berputar-putar. Sihat, ya. Masih sehat. Sehat, sehat. Ya, kebetulan saya juga NU, Ya Ayi. Jadi, saya enggak berani apa, bertanya yang aneh-aneh di luar kasus ini. Fokus saya hanya butuh pencerahan. Hukum atau kita pegangan hidup orang muslim, mungkin tadi sudah disampaikan, Al-Quran dan Khatis, Ya Ayi. Betul. ketika seseorang melakukan sebuah ibadah atau melakukan apa yang juga disyariahkan oleh di Al-Quran maupun hadis, ya, tentu saja bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda. betul ya, Ya Ayi. Contohnya, orang salat, mungkin orang NU dan Muhammadiyah subuh pakai kunut, yang satunya tidak pakai kunut. mungkin ada yang habis tabir al-Quran, tangannya lurus, ada yang sedekat, ya. Pertanyaannya? Itu mah, ya. Pertanyaan saya, apakah ketika terjadi penafsiran dalam melakukan sebuah ibadah ataupun syariat yang ada dalam Al-Quran dan Khatis, itu merupakan penistaan. Pertanyaan saya, saya simpel. Seperti Mubahala. Baik. Mubahala prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Ru'ah dilihatkan. Pertanyaan saya, itu mohon dijawab dulu. Ya, saya kan mau jawab. Oh, iya. Oke. Baik. Kemudian praktek yang dilakukan, maunya Gus Nur itu, saya yakin karena seorang Gus, mengangkat Quran, dengan menggunakan Wallahi, Mubahala, saya yakin, ingin menguatkan ajaran agamanya. Tetapi harus diketahui dan disadari, prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunya. Rukunya Mubahala itu, rukunya Mubahala, paling sedikit dua, yang saya sebut dalam Al-Quran. Membak di Maja Akaminal Il, harus tahu, sadar, mengerti. Kemudian yang satunya, mau diajak Mubahala. Kalau itu dipraktekkan, kemudian diumumkan, kalau berdua gak apa-apa. diumumkan, persoalannya di-youtubekan. Itulah yang ditanyakan, apakah itu penistaan agama? Saya ulangi lagi, kalau Gus Nur sadar, maka itu termasuk penistaan. Kalau sadar. Itu ya, jawabannya ya. Banyak sekali, yang disiarkan, dalam entah itu, Youtube, contoh misal saja, sholat rawih. ada yang 21, ada yang 8, ada orang dalam berjikir, ada yang geleng-geleng, ada yang menunduk, itu, kalau tadi itu dikatakan, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu menistab? Baik, saya jawab langsung. Kalau masalah 20 rokaat, 8 rokaat, itu muhtalafih yang mulia. Sesuatu yang boleh kita berbeda. Saya ini punya prinsip, layung karul muhtalafih. Masalah khilafih, jangan diingkari. Masalah 20, 30, khilafih ya. Yang penting, sholat subuh gitu lah. Kalau sesuatu yang muhtalafih disepakati oleh ulama, baru. Maka dalam hal ini, praktek mubahala yang disepakati minim, kalau kita mengacu kepada pandangan ulama, dua, ada orang yang mau bermubahala, dan masing-masing mendatangkan fakta dan bukti yang nyata. Dua saja. Sudah berulang-ulang tadi. Berulang-ulang. Ya, sudah berulang-ulang. Pertanyaan saya, mohon dijawab, kalau tidak memenuhi syarat dan rukunya, apakah itu sekedar batal, ataukah itu berarti tidak ada, ataukah itu menista. Baik. Kalau rukunya tidak lingkapi, sekedar batal saja. Tetapi kalau dipertontonkan, beda lagi. Ya, nanti ada gilirannya. Ini tadi kalau gitu kan saya contohkan. Sholatnya Orang Mekah itu selalu disiarkan. Itu belum tentu sama dengan apa muslim yang lain. Ya, itu. Itu tapi kan sama-sama Islam. Apakah perbedaan itu menjadikan mistah gitu loh. Oh, saya ulangi lagi. Itu semua disiarkan loh. Orang haji. Kalau itu masalah khilafia. Masalah yang boleh kita berbeda. Sama mungkin. Beda ini mujemah alih. Yang mulia alih sudah memberikan pendapat. Saya menjadikan begitu. Sudah berkata. Masalah sambil menjadikan pendapat. Supaya tidak berulang-ulang ya. Pak Yed berulang-ulang memberikan pendapat tadi. Bagaimana statusnya? Hakim Ketua Ijin Majelis Yang Mulia Saya menjelaskan ini sekali lagi tidak dalam kapasitas untuk memberatkan. Saya berbicara hitam putih tentang pengetahuan agama. Ijin atas misalkan kepalsuannya atau ketidakbenarannya atau kebohongan dari orang yang melakukan sumpah mubahala. Dalam istilah agama Islam Kobi Hakim yang memberikan sanksi yang memutuskan bahwasannya mubahala ini tidak benar. Misalnya begini setelah orang dua ini biar saya urutannya ke sini boleh saya jelaskan? Boleh silahkan. Tapi mungkin ini persepsi saudara saksi berbeda dengan apa yang saya tanyakan. Kalau perbedaan itu tolong disampaikan. Sumpah sumpah orang bersumpah bersumpah itu atas nama siapa? Ya. Atas nama Allah? Ya. Berarti dalam hal ini yang akan memberikan sanksi itu siapa? Baik. Karena yang disumpahi ini saya ulangi lagi adalah barang sesuatu yang tidak seharusnya. dalam masalah ini tidak usah bersumpah sebenarnya. Agama Islam mengajarkan. Agama Islam mengajarkan kalau ada tuduhan itu cukup dengan bukti bukan dengan sumpah. Sumpah itu adalah dilakukan oleh orang yang tertuduh. Maka dalam ini dalam praktek ini bukan praktek mubahala. Dan kalau Gus Nur itu sadar dalam hal ini saya mengatakan sadar bahwasannya ada yang kurang di dalam rukunya maka ditampilkannya dengan sengaja itu ada unsur penistan agama. Walaupun ini saya mengatakan berat karena kalau ditiru saya ditanya tadi kalau ditiru bahwa ini panjang urusannya. Di sini di apa dalam PHP baik 13, 14, 15 itu hampir semua sama bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan dapat dikatakan telah menyalahgunakan atau menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat agama Islam. Saudara saksi Ahli Saksera Ali Saudara Ali menurut pendapat Saudara letak kebohongannya si Bambang Tri ini dimana? Karena di sini disampaikan Ali bahwa Bambang Tri ini sudah melakukan kebohongan letak kebohongannya dimana? Baik saya sampaikan sebagai ahli ya pendapat saudara dan pendapat saya jadi karena sumpah mubahala itu adalah dilakukan atas sesuatu yang meyakinkan atas kebenarannya maka kalau terjadi kebohongan dan dilakukan sumpah itu adalah penyalahgunan sumpah bukan pada semestinya atau mubahala tunggu dulu saya ngomong maka dalam hal ini namanya al-zulmu zulim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya maka dalam masalah ini saya melihat upaya untuk membuat sumpah untuk menguatkan tuduhannya dalam konteks ini tidak dibenarkan karena dalam Islam saya ulangi lagi muter lagi saya yang saya tanyakan letak bohongnya saudara ahli kan meyakini bahwa saudara Bambang Tri maupun Gus Nur ini kan menista menista agama karena Bambang Tri diyakini berbohong letak bohongnya dimana begini karena tidak mampu mendatangkan bukti dimana dimana bagaimana keputusan hakim belum ada belum ada saya sebentar begini saya berbicara kalau terjadi kebohongan semacam ini kebohongan saja itu bahaya termasuk juga adalah kalau masih diragukan saya kan berbicara dalam konteks itu kalau ada kebohongan nanti yang ngomong nanti hakim saya hanya mengatakan kalau terjadi kebohongan maka sumpah yang dilakukan itu termasuk penistaan maaf ini kan terkait dengan bahwa saudara Ali menyatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini dengan mengangkat sumpah Mubala itu merupakan penistaan karena sebenarnya adalah bohong nah dengan kesimpulan itu saya bertanya dimana letak bohongnya Bambang Tri baik sehingga dikatakan menista yang saya tahu karena belum ada keputusan saya wilangi lagi saya wilangi lagi ini saya tahu sampai detik ini tidak ada keputusan berkaitan dengan bohong dan tidak saya ngomong dulu kemudian yang kedua mempraktekannya itu Pak jadi kalau seandainya Pak Ciningan Niki melakukan maaf ini lari dari pertanyaan saya saksi menjawab dulu yang ditanya tadi masalah kebohongan kebohongan baik kalau saya mengatakan kebohongan dan tidak karena saya tidak pernah tahu kan kebohongan aslinya kalau saudara saksi belum tahu bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri itu bohong ataupun tidak bagaimana saudara saksi ahli sudah menyimpulkan bahwa Gosnor dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama yang melia yang melia mohon izin tolong saya bacakan BAP ahli BAP nya baca jangan sampai saya dituduh kalau diizinkan saya bacakan sebentar ini yang saya disini sudah ini disini sebentar tenang dulu tolong tenang ini sidang tolong dihargai saksi tadi kan ditanya masalah kebohongan sudah dijawab oleh saksi pengetahuan ahli tadi berkali-kali sudah dijawab terus tadi saudara kan menyampaikan di BAP poin 13, 14, 15, 16 itu hampir sama semua intinya poin 11 juga disitu apabila sebagian atau seluruh materi sumpah jadi dibilangnya ini saya yang saya pertanyakan ini disini tidak ada apabila kok nomor 11 ada 14, 15 tidak ada apabila silahkan dibaca ini sudah tak baca saudara versi yang resume atau yang BAP aslinya selalu kita resume yang melihat dan nanti selalu dibatahkan itu hanya resume soalnya resume resume soalnya resume biasanya copy paste itu mesti banyak yang salah biasanya kalau begitu ditanyakan di depan persidangan saja yang melihat daripada tidak jelas ini kan karena ini terkait dengan penispaan sebentar 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 dulu jadi tadi disampaikan Pak Yayi di BAP halaman 25 kalau tidak salah itu poin 14 bahwa menggunakan algonan sebagai sarana untuk meyakinkan sesuatu hal hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan dapat dikatakan telah menyalahgunakan agama menyalahgunakan menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam jadi disitu ada kata-kata hal yang diketahui yang sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan yang ditanyakan itu penasihat tukum yang menanyakan dimana letak kebohongannya dalam ini kita fokus kepada dakwaan ya konten yang didawakan itu mengenai konten Youtube ya konten Youtube dimana letak kebohongan itu aja yang dijawak jadi Pak Ayai tidak usah berputar-putar intinya aja intinya kebohongannya di tanah supaya saya bacakan lagi saya yang baca biar saya juga menghayati benar bagian atau mempertontonkan perbuatan bersumpah dengan menggunakan atau menghadirkan kitab suci Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Saudara Gus Nur dan Bang Bang Tri dengan tujuan meyakinkan sesuatu yang mana hal tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan adalah merupakan perbuatan yang telah menodai dan menistakan kitab suci Al-Quran dan seterusnya saya ditanyakan mengapa itu disebut bohong karena tidak mampu membuktikan dari mana Saudara Saksi Ali tahu tidak mampu membuktikan kan begini dalam konteks Islam saya ulangi lagi kalau Anda itu menuduh maka Anda itu harus mendatangkan bukti sampai hari ini saya setuju sampai hari ini apakah bisa mendatangkan bukti dan diyakinkan oleh hakim apa keputusannya itu loh makanya makanya Saudara Saksi ini belum ada yang menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Tri apa yang diucapkan Bambang Tri itu adalah bohong belum ada putusan hukum belum ada apapun jadi makanya saya pertanyakan letak bohongnya di mana sehingga mengerucut kepadanya penistaan sudah dijawab Saksi tadi menurut ahli ya menurut ahli tadi kebohongannya tadi ya sudah dijawab tadi itu itu kan pendapat ahli ini kan beda tentunya dengan pendapat Saudara kan beda kan gak apa-apa beda beda gak apa-apa Tolong jangan dipaksakan Saudara saya ingatkan sekali lagi saya tidak memaksa yang mulia saya kan hanya mencari tahu kalau tak bohongnya sudah dijawab jadi ya sudah jawab-jawab itu kita terima apa adanya Pak Yai maaf saya tanya lagi Al-Quran itu merupakan sumber hukum ya bagi kita umat Islam Al-Quran dan Khadis tentu saja nah apakah dalam Al-Quran itu hanya mengatur tentang beribadah atau tentang akhirat saja atau juga tentang dunia semuanya 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 dunia dan akhirat ya artinya bahwa dalam Mubahalah apakah memang disitu disampaikan Mubahalah khusus untuk urusan akhirat saya saya sampaikan berkaitan dengan Mubahalah aslinya berkaitan dengan akidah tidak khusus akidah awalnya adalah Sayyidina Rasulillah berkaitan dengan akidah kemudian para sahabat juga pernah bermubahalah dalam masalah warisan dan berkaitan dengan keurusan dunia saksi ahli saya mempunyai pandangan setelah saya tanya kepada para ulama bahwa dalam masalah kedunian Sayyidina tidak bermubahalah sudah dijelaskan oleh saksi sebelumnya baik sekarang saya bertanya apakah setelah kejadian Gus Nur dan Bambang Tri melakukan Mubahalah yang di upload di Youtube terjadi gejula anarkis bentrok antar umat beragama saya tidak tahu tidak ada tidak ada apa tidak tahu tidak tahu tidak tahu jadi dalam masalah ini saya jelaskan lagi bahwa memang karena agama mengajarkan tentang bayinah dan persumpahan Rasulullah sudah mengingatkan tadi itu jangan sekali-kali dibawa balik karena kalau dibawa balik nanti terjadi kekacauan orang menunduh gampang sembarangan hanya cukup dengan Mubahalah dan Sumpah itu saya tanya karena kaitannya dengan BAP nomor 13 disitu disampaikan bahwa perbuatan tersebut memicu konflik antar kelompok Sumpah Mubahalah sepihak tanpa keseparkatan yang dituduhkan membuat umat Islam yang menonton membenci ajaran agama Islam karena ajarannya disalah gunakan untuk menyebarluaskan materi kebohongan perbuatan tersebut menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam apabila Sumpah Mubahalah tersebut ternyata disalah gunakan mengusung kebohongan kan saya bertanya sesudah kejadian itu ada enggak perang antar kelompok agama suku atau ras yang saudara saksi ahli tahu kalau berbicara dalam konteks ada atau tidak sampai hari ini saya tidak melihat cukup 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 jawab aja yang ditanya Pak ya jawab aja yang ditanya sekarang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan ya betul ya saksi sudah disampaikan sekarang pertanyaan saya apakah saudara ahli sepakat ketika Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu sehingga beliau sekarang ditangkap dan diadili ditahan dan diadili beban untuk membuktikan kalau ada kebohongan berarti ada kebenaran betul saksi ya sekarang yang berhak membuktikan wajib membuktikan siapa ini pertanyaan saya beda gitu ya yang mulia ada ditanyakan yang bisa membuktikan adalah yang menuduh suara saya sudah habis yang menuduh kalau yang tadi ini ini tentang penistaan kalau Pak Fosinudin tadi tentang penistaan kalau ini kan tentang berita bohongnya bahwa apa itu Bambang Tri dituduh membuat berita bohong sudah dijawab ya sudah siapa yang harus membuktikan lagi saya tegaskan bahwa yang membuktikan tuduhan adalah orang yang menuduh dan orang yang bersumpah adalah orang yang dituduh itu sepengetahuan saya biar saya tidak masuk kepada berkabat bingkahan sudah berkali-kali tadi disampaikan oleh Pak Yai baik oke tolong pertanyaan yang lain siap pertanyaan yang lain ini apa mungkin terakhir terakhir belum mungkin mungkin dua masih dua untuk apa saudara Ali tadi selalu mengedepankan tentang Pak Bayun dan apa saudara Ali dengan alasan belum pernah ketemu dengan saudara Gus Nur pertanyaan saya ketika memberikan keterangan kepada penyidik apakah saudara Ali sudah melakukan atau menyampaikan menasihati Pak penyidik ini ditabayunkan dulu dipertemukan dulu apakah sudah seperti itu belum 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 oke belum ya apakah saudara saksi setuju ahli saudara ahli maaf ya maaf oke oh tadi sudah oke cukup nanti Pak Yai berkali-kali menerangkan yang sama nanti yang mulia agak dipercepat karena ini salatuhur oke harusnya kita sudah score sini ya kita kesempatan sekali lagi berhasil cukup nanti kalau gak dikasih kesempatan protes mereka Pak Yai karena itu hak kita yang mulia terima kasih yang mulia Assalamualaikum Pak Yai Assalamualaikum Mohon izin Nyunpangapunten menahui saya nanti bertanya karena saya pertanyaan untuk membela klien-klien kami oke saksi ahli mohon maaf untuk pertanyaan tadi saya saya teruskan jadi pertanyaan dari rekan kami kalau ada seorang muslim yang sedang melakukan kiroah yang saudara saksi yang mana hal tersebut disiarkan secara live di televisi ataupun di media sosial tapi karena ketidaksengajaan beliau itu keliru dalam membacakannya dan tentu juga mungkin ada salah arti juga karena ada perkataan yang berbeda pasti ada salah artinya juga apakah itu juga suatu penodaan agama enggak bisa dijelaskan karena begini ya kaitannya dia dengan Allah saja tidak ada emikulasi dengan tuduhan orang lain kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim dibaca misalnya live live maka saya katakan orang ini ya hanya dosa kepada Allah tidak ada istilah penodaan agama salah itu saja karena enggak ada niatan untuk main-main beda dengan bercanda-canda cukup dijawab ya saya lanjutkan bahwa tadi saya juga memperhatikan bahwa Kiai kan memastikan bahwa karena Gus Gus Nur ini kan dengan Gus terus beliau pastinya paham kan begitu apakah sedangkan diteruskan juga dari teman-teman yang lain apakah sudah tabayun menurut Kiai apakah apakah Gus itu pasti paham akan masalah tabayun apa masalah pembahalah yang begini ya namanya manusia al insan mahalul khotok wan insan saya tidak akan menuduh saya saja bisa saja keliru tetapi dalam masalah ini bisa saja apa yang dilakukan itu karena ketidakpahaman berarti mungkin yakin saya Gus Nur gak bakalan menistahkan agama tetapi kalau tidak paham bisa jadi berarti nyunsewu dalam artian bahwa tidak paham dan salah dalam melakukan perbuatan yang menyangkut dengan agama itu berarti bukan penistahan agama kalau tidak disengaja ya enggak kalau tidak disengaja berarti tidak saya lanjutkan yang mulia menurut Kiai mohon maaf saya yang fakir masalah agama ini kan saya tidak tahu Kiai jadi dalam agama Islam itu masalah pemerintahan Kiai apakah itu penting dalam agama Islam sedangkan mohon maaf Kiai pengetahuan saya yang sependek ini yang saya ketahui bahwa negara itu sangat-sangat berpengaruh dalam kegiatan agama di maaf bahwa pemerintah itu sangat-sangat bisa mempengaruhi agama di dalam suatu negara pertanyaannya pertanyaannya to the point saja lah ini pertanyaan saya apakah apakah permasalahan negara itu masalah duniawi yang Kiai saya tidak menjawab ya saya tidak menjawab oke ahli tidak menjawab saya lanjutkan tolong Pak Kiai masih kuat Pak Kiai Bismillah minta waktu setengah jam lagi atau kita skor dulu saja yang mulia ini saya tanya dulu pertanyaannya masih banyak tidak masih banyak yang mulia berapa berapa biji karena izin hari ini saya akan mengisi pengajian saya tidak mau datang ke sini tetapi waktunya saya batasi memang sampai asar izin saya ingin ngomong dengan Gus Nur bisa biar agak cepat tolong dipersingkat mungkin ahli masih ada keperluan yang lain dan masih ada saksi yang lain sekali lagi sekali lagi saya disini mengingatkan bukan berarti saya karena memang disini saya mengatur sidang tolong dipersingkat saja yang mudah bisa dimengerti oleh ahli ya baik terima kasih yang mulia Pak Kiai saya satu pertanyaan terakhir dari saya apa resiko dalam islam Pak Kiai orang yang bersaksi dan menghakimi orang yang diakini salah tetapi di lain waktu dengan bantuan Allah ternyata muncul bukti-bukti baru yang menyatakan orang yang salah tersebut ternyata benar yang itu dalam islam bagaimana pandangan kalau dalam masalah hijit hadiah itu bisa mungkin salah dalam masalah hijit hadiah jadi dalam masalah hijit hadiah kami cuma kami punya pandangan tetap hati-hati ini bukan soal kepentingan ini saja tapi kepentingan agama monggo mas Egi Pak Egi yang mulia sebentar terima kasih masih ada masih ada ada yang mulia tolong dipahami Pak Egi mungkin sudah sepul mungkin ada perusahaan yang lain kita hormati silahkan penasihat tukum biar cepat terima kasih yang mulia Bapak Kiai Haji Unir yang yang diboliakan Allah tadi berpendapat bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan dalam konteks ini tahun 2022 kita sudah dalam pengertian perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat Bambang Tri dan Gus Nur melalui kami menggugat artinya kita sudah berusaha mau membuktikan ada bukti-buktinya buku undercover 2 hasil penelitian 3 tahun kemudian dalam proses persidangan baru mulai sekali Bambang Tri ditangkap sama Gus Nur bagaimana kita membuktikan jadi proses untuk membuktikan yang Pak Kiai tadi sudah kita jalankan tetapi dihambat oleh kekuasaan ditahan oleh polisi kemudian sampai sekarang disampaikan ke Jaksa Jaksa sampaikan ke pengadilan nah sekarang posisinya ini pidana jadi yang harus membuktikan adalah Jaksa karena dia mendakwa habis ini dia menuntut tau gak bagi yang tuntutan dari 3 pasal yang ada itu saya hitung lebih dari 20 tahun maka tolong pendapatnya kalau keliru di dalam berpendapat berakibat fatal karena hakim akan mengutip pendapat Pak Kiai gak mungkin gak kecuali pendapatnya gak benar harus diabaikan karena kekuatan saksi ahli itu atau ahli keterangan ahli di pendapat nah sekarang pertanyaannya apakah waktu di BAP Pak Kiai pernah lihat ijazah asli Jokowi tidak tidak pernah tidak diperlihatkan oleh polisi tidak sama sekali tidak tidak logika berikutnya kalau tidak pernah mengapa Kiai berani menuduh bahwa ini gak benar apa ukuran benarnya yang mulia ini ahli yang mulia dia menuduh tadi siapa tadi dalam bekertian yang menuduh harus membuktikan tidak menuduh tapi memberikan pendapat tentang pengertian dari Mubala ahli ini memberikan pendapat bukan menuduh kalau dipahami ada dalam pengertian kategori menuduhnya itu artinya dengan kalimat yang tadi Pak Kiai soal data-data harus dibuktikan yang mulia tadi sudah dibacakan tapi Pak Kiai tidak pernah melihat apabila terjadi bongan tolong dipahami ini sidang tolong dipahami ini sidang ya makanya yang mulia ini kan pengertian karena tadi Pak Kiai mohon jujur sebelumnya pakai dalil yang kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan ada lagi satu dalil yang Pak Kiai sampaikan tadi kekaitannya dengan pembuktian ini itu tadi yang Pak Kiai sebut ya kan nah sementara Pak Kiai tidak pernah lihat ijasa asli sekarang Pak Kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya gak benar kalau gak benar gak pantas di Youtubekan dan lain sebagainya dari mana tahu gak benarnya aslinya aslinya Pak Kiai gak lihat kok tolong Pak jangan gara-gara keterangan Pak Kiai orang dihukum berat tanggung jawabnya dihadapan Allah silahkan Pak Kiai bukan hanya keterangan Pak Kiai tapi berdasarkan alat bukti yang ada apa alat bukti Pak Kiai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli dia berani membuktikan ijazah Jokowi palsu dari SD SMP SMA sudah disini sedang diproses tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa mungkin Pak Kiai sebagai ahli diberi penjelasan atau diperlihatkan di jaksa aslinya tidak Bang Egi kalau tidak oke Alhamdulillah Pak Kiai jujur terima kasih kalau tidak bagaimana logika Pak Kiai menyatakan ini tidak benar baik boleh saya jawab silahkan saya mengatakan bahwa praktik mubahalahnya tidak benar karena harus mendatangkan dua orang Bang Egi dua orang itu tidak terpenuhi karena satu orang saja atau satu pihak saja di titik itu saya melihat ada praktik mubahalah yang kalau sadar maka itu dikatakan mempermainkan agama sampai disitu saya bertanya saya datangi majelis ulama dua kali sehubungan kasus ini saya nanya tentang majelis ulama apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah tidak ada katanya kalau tidak ada tidak ada kesepakatan ulama kenapa Pak Kiai berpendapat sendiri oh Bang Egi ini majelis ulama baik karena Anda kan majelis ulama biar saya jelaskan jadi Bang Egi ya bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktik mubahalahnya saya hati-hati Bang Egi saya melibatkan ulama dalam hal ini saya berkumpul dengan para ulama di majelis ulama kemarin untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan keagaman saya itu benar dan memastikan bahwasanya Gus Nur ini kalau memang benar kita akan bela benar kalau salah kita akan sempatkan salah yang saya tanyakan waktu itu saya tajam para apa posisi daripada mubahalah yang dipraktikan itu salah tidak memenuhi syarat tidak merukun rukunnya akan harus ada dua minim Gus Nur itu sendirian dalam ini cuma dengan Bambang Tri harusnya Bang Egi dalam masalah ini untuk mengukuhkan sebuah tuduhan ya tentu tidak dengan mubahalah tidak dengan sumpah tapi dengan bukti sebentar yang mulia Pak Kiai saya bertanya serius di majelis ulama sampai dua kali datang beda waktunya dua minggu saya bertanya dengan serius bagaimana mubahalah yang benar itu apakah majelis ulama mengeluarkan fatwanya atau memberikan petunjuknya dijawab tidak ada tidak ada majelis ulama jadi komunitas Pak Kiai bisa benar tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa majelis ulama adalah perwakilan dari seluruh umat Islam para ulamanya namanya majelis ulama nah kalau majelis ulama tidak ada punya patokan ini benar atau salah kenapa Pak Kiai menyatakan ini tidak benar Bang Egi ini pendapat ahli saya mengutip pembacaan berkaitan dengan bahwa dan keriteria penodahan agama bukan dari saya ini dari majelis ulama ini saya sudah sertakan nanti tapi tidak ada majelis ulama menyatakan fatwa itu ada siapa yang dimaksud dengan penodahan agama tentang mubahalah fokus mubahalah praktek mubahalah kan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin kalau mengacu kepada apa Pak Kiai kepada Quran hadis ijimah kias saya sampaikan ini kitabnya ini sebatas itu saya dipercaya monggo tidak dipercaya silahkan oke saya lanjut menurut Pak Kiai tadi saya dengar apa yang dilakukan ini bukan mubahalah betul bukan mubahalah sementara dakwaan ini mubahalah kalau ini bukan mubahalah bahwa dakwaan yang menyatakan mubahalah terdakwa sendiri yang biar sehingga itu dakwaannya begitu dakwaannya begitu nah oleh karena itu pertanyaan saya kalau ini bukan mubahalah berarti tidak ada kesalahan dong kan bukan mubahalah tolong dipahami itu logika hukum baik penonton penonton tolong tenang oke Pak Kiai perlu saya jawab jawab lah kan bukan mubahalah kenapa disalahin baik terima kasih praktek itu memang izin Gus Nur apakah Panjinengan mengatakan mubahalah itu ini dari penasih sudah cukup ya saya rasa cukup sekarang kita berikan giliran kepada berdawah untuk memberikan pendapat atau pertanyaan oke yang mulia dua memberikan pendapat atas keterangan ahli atau pertanyaan oke insyaallah singkat kita waktunya istirahat sholat ini Assalamualaikum Pak Kiai Assalam Gus Nur gak pun Pak Kiai tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Kiai ada kata-kata saya melakukan menuduh melakukan tuduhan saya atau Bambang Tri tadi itu Gus Nur telah menuduh izin tanya Pak Kiai kira-kira yang saya tuduh siapa Pak Kiai Gus Nur kalau ada kalimat itu mungkin harus dikoreksi ya oke bahwa yang menuduh dalam asal agama Islam harus mendatangkan bukti oke dan yang dituduh wal yamin itu Pak Kiai tadi Pak Kiai saya ingin tegaskan Bambang Tri dan Gus Nur sudah melakukan suatu tuduhan gitu dan kebohongan jadi Pak Kiai menganggap saya sudah menuduh seseorang saya mau tanya Pak Kiai yang saya tuduh siapa kira-kira menurut sepengetahuan Pak Kiai dalam video yang saya lihat Pak Ceningan kan menuduh Jokowi ijasanya palsu gitu baik kemudian Pak Ceningan sumpah baik berarti saya jelaskan Pak Kiai ya saya tidak pernah menuduh ijasanya Pak Jokowi palsu mau dicatat Pak Kim saya tidak pernah menuduh ijasanya Pak Jokowi palsu itu belum catat ya Pak Kiai saya tidak pernah menuduh siapapun saya hanya nanya kepada Saudara Bambang Tri yang yakin betul bahwa ijasanya Jokowi palsu itu beliau bukan saya saya hanya nanya nah karena saking tidak percayanya maka terjadilah yang menurut saya itu mubahalah nah Pak Kiai bilang tadi harus tabayun perlu saya jelaskan kepada Pak Kiai di forum yang terhormat ini kami ini sudah mencari seribu cara untuk melakukan tabayun kepada Pak Jokowi kepada siapapun tapi selalu ditutup celah tabayun itu kami ditangkap kami di penjara kami di kriminalisasi Pak Kiai kalau Pak Kiai bisa temukan saya dengan Jokowi sekarang saya siap tabayun dengan Jokowi sekarang saya siap mubahalah dengan siapapun sekarang gitu Pak Kiai izin Pak Kiai baik pertanyaan selanjutnya Pak Kiai jadi intinya saya tidak pernah menuduh Sinten-Sinten Pak Kiai mohon dicatat dalam pemikirannya Pak Kiai dan saya sudah berusaha melakukan tabayun Pak Kiai tapi selalu ditutup nah kira-kira saya mau bertanya yang salah siapa kalau gini Pak Kiai saya sudah ayo temui saya ini nomor handphone saya ini nomor handphone Bambang Tri 24 jam siapapun seknek boleh presiden boleh ngabalin boleh tapi selalu tidak ada respon kalau saya ke sana sendiri tidak mungkin BKB pas pampersnya kayak gitu izinnya saya tanya terus gimana cara saya bayun Pak Kiai udah cukup Sampun masih ada pertanyaan lain Pak Kiai ayo sekalian lapar siang-siang dia itu dulu Pak Kiai saya langsung bahwa seharusnya sebelum izin Gus membuat video itu ya harus dipastikan kalau belum pasti ya tidak jangan pakai bahasa mubahala jadi dalam hal ini kalau tanya kepada saya saya harus nyari siapa ya inilah persoalannya karena kita tidak punya bukti akhirnya dikejar baik Pak Kiai saya lanjut Pak Kiai dalam hal ini detik ini sekarang terbalik suasananya Pak Kiai kalau mungkin dulu waktu Pak Kiai di BAP atau waktu perdata Bambang Tri yang menuduh sehingga beban pembuktiannya dibebankan kepada Bambang Tri sekarang beda Pak Kiai sekarang pidana sekarang kami yang dituduh ini Pak Kiai yang menuduh dalam hal ini jaksa penuntut umum kami yang dituduh ini nuduh menurut agama nuduh mubahala sesat nuduh bohong menimbulkan keonaran nuduh bawa Bambang Tri bohong berarti beban pembuktiannya kan bukan kepada kami tapi kepada jaksa penuntut umum mohon dinasehati Pak Kiai mana buktinya mana sekarang yang asli saya jawab jadi Gus Nur sehubungan dengan Allah ini mengapa saya didudukkan disini karena atas tuduhan itu secara agama sekali lagi saya sangat hati-hati saya tanya dulu dan saya ulangi video pancindengan diperdengarkan oleh 50 ulama saya tanya apa letak kesalahannya kesalahannya adalah karena tidak mendatangkan dua orang baik saya potong yang dua orang yang satu orang gak mau didatangkan Pak Kiai kita siap ketemu Pak Kiai baik saya cuma mendengarkan saja saya tidak bisa menjawab bukan kapasitas saya jadi itu logikanya lanjut pertanyaan lainnya baik jadi gini Pak Kiai bagaimana Pak Kiai bisa menganggap mubahala yang saya lakukan ini urusan duniawi pripun itu Pak Kiai saya mohon pencerahan oh enggak dalam masalah ini dihindari saja tetapi karena sudah terlaksana dalam masalah ini saya tidak menitikberakan kepada persoalan duniawi karena itu tentatif relatif ya menurut Panjenongan ini besar ini urusan serius betul bukan duniawi Pak Kiai bukan duniawi kata Panjenongan tapi ada juga mengatakan ini kan bisa saja dibuktikan di pengadilan mana yang hasilin menutup baik cukup jadi perlu saya jelaskan Pak Hakim ini yang saya lakukan ini semata-mata bukan duniawi Pak Kiai tapi menyangkut hanya 270 juta rakyat bukan duniawi kalau duniawi Pak Kiai semua orang tahu keberapa orang yang keberatan saya tidak memiliki termasuk yang 270 juta oke enggak apa-apa sebentar oke sebentar oke jadi kalau ijazahnya ternyata palsu kan akhirnya 270 juta rakyat yang jadi korban gitu loh maksudnya ya dengan kebijakannya gitu tapi oke kita enggak usah melebar kemana-mana ya kita dapat anda sekarang pertanyaannya pertanyaannya baik jadi pertanyaannya Pak Kiai oke pertanyaan selanjutnya aja menurut Pak Kiai sumpah jabatan itu mubahala atau bukan Pak Kiai saya fokus ke mubahala nah enggak tadi jenengan disumpah pakai Quran bukan mubahala tadi oh bukan enggak terus hakim menteri siapa disumpah itu menurut jenengan bukan mubahala bukan apa itu Pak Kiai ya sumpah biasa sumpah jabatan ya sumpah saksi sumpah ada yang terlepas sebentar tadi baru saya ingat menuduh dengan sumpah ya ngomong gitu kan betul kan iya tadi ngomong gitu apa menuduh dengan sumpah atau pakai sumpah nah Pak Kiai sudah bersumpah tadi pakai Al-Quran terus menuduh ini enggak benar nah jadi teori Pak Kiai itu mengenai diri sendiri ingat kabur makton intallahi antakulu malatah walu oke tolong tolong dihormati saksi ini memberikan pendapat bukan menuduh baik yang menuduh ini kan penuntut umum penuntut sepertinya baik Pak Kiai jadi saya closing statement aja Pak Kiai langsung aja menurut saya sumpah pejabat menteri siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga itu juga mubahala menurut saya dan itu gini jadi saya nyalon diri jadi bupati dan saya terpilih maka saya disumpah jabatan walaupun secara kasat mata saya seorang diri tetapi secara hakikat saya tidak seorang diri saya bersumpah dengan dua pihak bahkan tiga pihak pertama dengan Allah dengan jabatan saya kedua dengan rakyat yang milih saya walaupun secara teknis rakyatnya tidak dihadirkan di pengadilan waktu sumpah itu gitu menurut pengertian saya Pak Kiai statement aja gak usah dijawab itu statement terakhir pendapat beliau pendapat gak usah dijawab bukan pertanyaan tidak usah dijawab lanjut ke udah nah Pak Bang Tri ada pertanyaan satu lagi satu lagi satu lagi karena ini serius Pak Kiai saya membuka peluang untuk siapapun bukan berarti saya tak kabur saya tidak menurut agama saya tidak menurut agama saya takut menurut agama tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menurut agama monggo biar sah dua pihak monggo siapa berani mubahalah dengan saya siapa saja Pak Kiai boleh jaksa boleh siapapun saya tidak menurut agama ini mau dipahami ini sidang bukan aja di luar pengadilan itu di luar nanti silahkan di luar mau saling bersumpah silahkan ini tidak mengizinkan untuk bermubahalah disini katanya selalu depan pengadilan Pak Hakim jadi kadi tadi dibilang Pak Kiai kadi di depan Hakim makanya lebih baik sekarang di depan Hakim siapa yang berani mau balas sama saya saya tidak menurut agama tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah saya saya sudah tiga bulan di penjara Pak Hakim mengenes sengsara Pak Hakim resiko ya dicatat omongan jenengan ya resiko ya oke tolong dipahami awas pada ya awas pada ya Allah lah anak siapapun ya Allah yang nantang saya ya Allah lah anak siapapun saja ya Allah tolong ini sidang saya peringatan sekali lagi sekali lagi saya peringatan bukan ajang untuk saling bersumpah penonton tolong keamanan kalau penonton tidak bisa ditertipan suai keluar baik terakhir terakhir Pak Jaksa Pak Prianto silahkan mubahala di masjid sama saya sekarang ya urusan saya apa sebentar kan anda lujusan sudah dipanggapi ini sudah melebar sudah melebar ini di luar konteks ya ini bukan ajang untuk saling bermubahala di sini kami tidak izinkan bermubahala di ruang di masjid saja nanti di masjid ya Pak Prianto di masjid silahkan silahkan lanjutnya Pak Bambang Tri Bambang Tri ada pertanyaan atau pertanyaan Pak pertanyaan langsung ya ke pertanyaan biar cepat ini Anda tadi mengetahui sumber sumber hukum dalam Islam termasuk kias ya walaupun tidak persis tapi kalau bisa diperbandingkan bisa dijadikan dasar hukum Pak Kiai mengetahui dasar penentuan awal bulan Ramadan yang melihat hilal bila seorang gembala seorang saja bersumpah melihat bulan maka anak bulan hilal hilal besok harus puasa itu kanjeng nabi yang daul oke terus pertanyaannya apa pertanyaannya apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu saya melihat memeriksa meneliti dan saya penglihatan saya adalah itu balcu kemudian saya bersumpah kepada publik bahwa yang saya lihat itu benar saya benar-benar melihat hilal ijazah jokowi palsu itu intinya keyakinan Pak Bapak Tri meyakini dengan seyakini bagaimana itu disalahkan pendapat pendapat saya Mas Bambang kalau hilal itu kan tidak ada hukumannya dengan orang izin ya ada dong puasa semua orang kok maksudnya tidak menuduh tidak menuduh orang saya juga tidak menuduh saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar bahwa bahwa ijazah jokowi palsu jadi dalam masalah ini kalau dikiaskan dengan hilal beda beda tidak ada sumpahnya sumpahnya kalau seorang anak gembala walaupun dia anak gembala berani bersumpah melihat hilal walaupun dia seorang diri dan dia hanya seorang gembala yang terlancang kaki nabi mengatakan besok puasa setuju saya ingin menjawab bahwa kasusnya berbeda kasusnya dalam hal ini tidak ada tuduhan dan orang yang disakiti dalam pengertian dituduh kalau salah tidak ada implikasi berkaitan dengan misalnya orang itu akan terjemar namanya dan sebagainya itu soal ijtihadiah termasuk ini sebenarnya ijtihadiah panjeningan itu saya punya istihad anda punya istihad so what's wrong itu pendapat anda ini saya cuma sama-sama ada dasarnya kan saya gak punya niat menurut agama apalagi sengaja itu pendapat anda nanti sampaikan nanti dalam keterangan terima kasih ini pak hakim izin sesuai dengan arahan bapak hakim anggota tadi saya izin untuk keluar karena sudah mulai pagi saya harus menjawab dan yang bertanya banyak saya harus lagi pernyataan terakhir terakhir tadi syarat mubalah itu bisa dipenuhi satu datang telah datang padamu ilmu pengetahuan tapi dibantah orang syarat itu sudah saya penuhi saya mengetahui karena saya melakukan penelitian itu dibantah orang saya dianggap gila pertanyaannya sudah saya penuhi syarat sudah saya penuhi kemudian syarat yang kedua adalah harus dua pihak memang itu belum full dua pihak tapi ingat dalam dunia peradilan pun berlaku in absensia jadi kami menganggap in absensia siapa yang sudah tidak jelas yang ngodoh saya gila jadi pertanyaannya nombor niki pertanyaannya kepada pak itu menurut saya sudah mau nisarat bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak mau nisarat mubalah itu kan pendapat sekarang lagi harus dibedakan ini bukan saksi fakta saksi ahli memberikan pendapat sesuai pengetahuan keahliannya tadi sudah diterangkan panjang lebar kalau mau diperjelas lagi terakhir terima kasih semuanya izin saya tidak akan menjawab lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada izin pertama yang mulia saya mohon maaf Gus Nur dan Babang Tri saya tidak menginginkan kecuali kebaikan izin saya tidak ingin istilah memberatkan atau meringankan saya menyampaikan fakta keagamaan kemudian yang kedua mohon maaf al muslim akul muslim kita ini bersaudara mohon maaf saya hati-hati dan saya pasti dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhir sehingga tidak menyesatkan orang terakhir setelah Anda bertemu saya bertemu Gus Nur apakah Anda masih meyakini bahwa kami sengaja menistahkan agama saya tidak ingin mengatakan demikian hanya dengerin dulu saya akan menghukumi zohir waktu video saja kalau ketemu izin terbuka saya Gus Nur ini tetangga saya baru tahu saya sekarang sudah ketemu dalam masalah ini saya mengatakan al muslim akul muslim berarti Anda mengenali pendapatan pertanyaan-pertanyaan saya mohon maaf dalam masalah ini apakah Anda masih menganggap kami ini sengaja menudai agama berbohong saksi berpendapat saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim ijin ketua apakah boleh saya meninggalkan tempatan sakit sudah saya rasa ini biar iya pak hakim sebagai penutup pak hakim jadi saya bukan pendapatan saya ke pak jaksa penutup selama ini saya takdim sama beliau tapi hari ini saya tahu karakter aslinya sekarang jadi pak jaksa pak aprianto kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijasa aslinya versi benarnya 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tolong tolong sekali lagi penonton tenang penonton tenang sebentar sebentar sedang belum selesai tolong pak saya cukup nanti ada kesempatan saya belum saya belum saya belum saya belum selamat menikmati